... Hadirin yang terhormat, sesaat lagi Anda akan mengikuti debat calon rektor universitas di Ponegoro periode masa jabatan tahun 2024-2029 yang diselenggarakan oleh Majelis Wali Amanat Universitas di Ponegoro. Selamat mengikuti. Yang terhormat, Ketua Majelis Wali Amanat, Profesor Muhammad Nasir, MSI Akuntan, PhD. Yang kami hormati, Rektor Universitas di Ponegoro, Profesor Dr. Yoshohan Utama, SHM HUM. Yang kami hormati, Wakil Ketua Sekretaris beserta anggota Majelis Wali Amanat. Yang kami hormati, Pimpinan beserta anggota Senat Akademik. Yang kami hormati, Pimpinan beserta anggota Dewan Profesor, para Wakil Rektor, para Dekan Fakultas dan juga Sekolah. Yang kami hormati, Pula Forkopimda Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang atau yang mewakili. Yang kami hormati, para calon rektor masa jabatan tahun 2024-2029 serta seluruh hadirin tamu undangan yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang kami hormati, puji dan syukur. Marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, karunia, serta kesehatan kepada kita semua. Sehingga dalam kesempatan kali ini, kita dapat hadir di gedung Profesor Sudarto SH untuk mengikuti dan mendengarkan debat calon rektor Universitas di Ponegoro untuk masa jabatan 2024-2029. Hadirin yang kami hormati mengawali acara pada pagi hari ini, hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. 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 Selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam sejahtera bagi kita semua. dan salam sejahtera bagi kita semua. 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 wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh hadirin yang kami hormati selanjutnya marilah kita simak bersama pengantar dan pembukaan sidang terbuka majelis wali amanat oleh ketua majelis wali amanat yang terhormat Profesor Muhammad Nasir MSI akuntan PhD disilakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya Yang terhormat dan kemuliakan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Direktur Sumberdaya, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Bapak Dr. Mawad Soekwan Yang saya hormati Bapak Gubernur Jawa Tengah beserta seluruh jajarannya atau yang mewakili Saya hormati Gubernur Bank Indonesia Dan yang saya hormati Ketua DPR di Provinsi Jawa Tengah Dan yang saya hormati Panglima Kodam IV di Ponegoro atau yang mewakili Yang saya hormati Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Dan yang saya hormati Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Dan yang saya hormati Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Dan yang saya hormati Wali Kota Semarang atau yang mewakili Yang saya hormati Ketua DPR di Provinsi Kota Semarang Yang saya hormati Rektor Unitas Diponegoro Profesor Dr. Yosioan Utama S.A.M.HUM Beserta seluruh jajaran para Wakil Rektor, para Dekan Dan yang saya hormati para Wakil Ketua Sekretaris beserta para anggota MBA Dan yang saya hormati para anggota Senat Dewan Profesor dan Guru Besar Dan yang saya hormati Ketua Lembaga Kepala Badan Direktur Dilungan Unitas Bonegoro Dan yang saya hormati para tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu Dan adik-adik mahasiswa undib yang sangat kami banggakan Pertama-tama kami panjatkan biju syukur Alhamdulillahirrahmanirrahim Di mana pada pagi hari ini kita menyelenggarakan Agenda debat calon rektor Unitas Diponegoro periode 2024-2029 Di mana periode ini yang pada hari ini telah dilakukan proses yang sebelumnya sudah berjalan Yang sudah lama kita lakukan Dan mulai proses pemilihan ini kita lakukan yaitu Bakal calon rektor dan pembentukan panitia seleksi dan panitia pemilihan Semua sudah berjalan dengan baik Dan telah mencatat atau yang telah terdaftar sebagai bakal calon rektor Unitas Diponegoro Periode 2024-2029 Pada saat itu tanggal 8 Juni Telah dilakukan oleh panitia seleksi Dari para pendaftar diantaranya Satu Profesor Insinyur Mohamad Agung Wibowo MM MSC PhD Dari Fakultas Teknik Hoon izin berdiri Pak Yang kedua adalah Bapak Profesor Dr. Suharnoma MSC dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Yang ketiga adalah Bapak Profesor Dr. Mohamad Tohar Arifin PhD PA SPB PS konsultan dari Fakultas Kedokteran Dan yang keempat adalah Bapak Profesor Budi Yang ketiga adalah Profesor Dr. Suharnomo Profesor Mohamad Agung Wibowo Dan Profesor Mohamad Tohar Arifin Ini adalah calon rektor yang telah ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat pada tanggal 8 Juni tahun 2023 Dan pada hari ini masuki jenjang yaitu debat calon rektor Mudah-mudahan perjalanan ini bisa berjalan dengan baik Inilah calon-calon pemimpin masa depan kita yang akan memimpin Universitas Pongoro Di antaranya Profesor Suharnomo, Profesor Mohamad Agung Wibowo dan Profesor Mohamad Tohar Arifin Inilah calon pemimpin kita yang terbaik yang pada saat ini masuk di dalam pencalonan rektor tersebut Dan pada kali ini debat calon rektor yang akan dipandu oleh seorang moderator Yaitu dari anggota MBA yang kebetulan sekretaris MBA yaitu Bapak Dr. Isinyur Agus Indarjo Empil Beliau yang akan memimpin jalannya debat ini nanti Setelah itu nanti dilakukan jam 13.00 akan dilakukan pemungutan suara atau pemilihan terhadap calon rektor yang sudah tersebut Menyampaikan debat pada pagi hari ini Mudah-mudahan calon rektor yang terpilih ini adalah semua untuk memajukan Universitas di Pongoro Dan semua tim ini rasanya menurut saya sangat bagus sekali dan mudah-mudahan mereka bisa memajukan undip untuk masa depan 2024 sampai tahun 2029 Itu yang bisa kami sampaikan mudah-mudahan perjalanan ini juga disiarkan melalui streaming Yaitu di TV undip ya Yaitu melalui streaming yaitu setelah online itu bisa diikuti disitu dan semuanya bisa mengikuti dari luar Dan mudah-mudahan perjalanan ini bisa berjalan dengan baik Itu yang bisa kami sampaikan Terima kasih Berkenan Prof. Nasir untuk membuka debat calon rektor pada pagi hari ini Ya terima kasih mohon maaf nih Sekaligus membuka ya Saya biasanya enggak usah buka biasanya Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim Sidang terbuka Majelis Wali Amanat Unitas Ponegoro Secara resmi membuka acara tunggal yaitu debat calon rektor Universitas Ponegoro Periode 2024-2029 Terima kasih Mohon maaf Baiklah hadirin yang kami hormati Sampailah kita pada inti utama Dari acara pada pagi hari ini Yaitu debat calon rektor Universitas Ponegoro Masa jabatan tahun 2024-2029 Dan sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan penyampaian Dari masing-masing calon rektor Namun sebelumnya secara singkat Akan kami sampaikan profil dari moderator Dalam debat calon rektor Universitas Ponegoro Masa jabatan tahun 2024-2029 Dan berikut sekilas profil Dr. Insinyur Agus Indarjo M. Phil Adalah seorang pengajar pada program studi ilmu kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Ponegoro Yang lahir di Seragen pada tanggal 5 Mei 1960 Dengan manajemen sumber daya pesisir dan laut Sebagai kepakaran beliau Menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Ponegoro Pada tahun 1985 S2 Marine Science and Coastal Management Dari Newcastle University United Kingdom Pada tahun 1995 S3 Manajemen sumber daya pantai di Universitas Ponegoro Pada tahun 2012 Sejumlah jabatan pernah beliau emban Di antaranya Pembantu Rektor 2 Universitas Borneo Tarakan Kalimantan Utara Periode 2013-2015 Sekretaris Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEC Dikti Kemristek Dikti Periode 2015-2019 Rektor Universitas Palangkaraya Kalimantan Tengah Pada tahun 2017 Rektor Universitas Riau Pada tahun 2018 Dan Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi Kemdikbud pada tahun 2020 Saat ini selain aktif sebagai dosen Beliau juga aktif menjabat Sebagai Sekretaris Majelis Wali Amanat Universitas Sipon Goro Demikian secara singkat Biografi Moderator Dalam debat calon Rektor Universitas Sipon Goro Masa jabatan 2024-2029 Selanjutnya langsung saja kami undang Hadirin mohon tepuk tangan Untuk Dr. Insinyur Agus Indarjo M. Phil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat pagi Salam sejahtera Bapak Ibu dan para hadirin yang bahagia Apa kabar semuanya? Apa kabar semuanya? Alhamdulillah Ini adalah satu kehormatan bagi saya Bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian Dan juga sebagai moderator Yang akan memimpin daripada debat Calon Rektor Periode 2024-2029 Perlu kami sampaikan bahwa Debat ini adalah bagian daripada Pirek Yang pertama Tahap pertama penjaringan Tahap kedua adalah penyaringan Tahap ketiga adalah pemilihan dan penetapan Di dalam pemilihan dan penetapan Musdi dilakukan debat antar calon Rektor Harapannya apa? Lima tahun adalah waktu yang tidak singkat Sehingga ada perubahan yang sangat luar biasa Dengan demikian Benar-benar undip itu bisa meloncat Sesuai dengan harapan bangsa Dan khususnya siwitas akademika Para tamu yang terhormat Ada pantun ini Karena tamunya adalah tamu SPMA Sehingga musdi ada pantun Ikan teri sangat lezat di masa ala padang Apalagi dikukus di bumbui merica Kami ucapan selamat datang Di kampus undip tercinta Karena ada tamu istimewa tiga Kita kasih pantun juga Tombak tajam ditancapkan Jangan bilang batu keramat Selamat datang kami ucapkan Untuk calon Rektor yang terhormat Bapak Ibu Para hadirin yang berbahagia Berikut kami sampaikan Tata tertib Yang terkait dengan Debat calon Rektor Universitas Diponegoro Dalam tayangan ini Tata tertib debat calon Rektor Universitas Diponegoro Untuk calon Rektor Debat dipadu moderator Yang ditunjuk secara resmi Oleh Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Calon Rektor akan diberikan waktu Untuk menyampaikan gagasan Dan menanggapi gagasan Antara calon Rektor Tanda waktu segera dimulai Ketika calon Rektor mulai berbicara Moderator akan menghentikan Penyampaian gagasan calon Rektor Bila waktu telah habis Moderator memiliki hak Untuk menghentikan Penyampaian gagasan calon Rektor Apabila keluar dari Visi misi dan program kerja Pertanyaan antara calon Rektor Seputar visi misi dan program kerja Calon Rektor tidak diperkenankan Memberikan tanggapan Yang menyerang personal Calon Rektor lain Calon Rektor diperkenankan Membawa kalah tulis dan catatan Yang diperlukan Untuk tamu undangan Tamu undangan dimohon Menjaga ketertiban Selama debat berlangsung Tidak diperkenankan Melontarkan yell Atau teriakan Saat calon Rektor Sedang berbicara Panitia berhak memperingatkan Dan mengambil tinggalkan tegas Kepada tamu undangan Yang dianggap Tidak mematuhi Tata tertib Selama acara debat berlangsung Bapak-Ibu 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 para hadirin Demikanlah Tata tertib Pirek Kali ini Mohon dapat diikuti Supaya agenda Pagi ini bisa berjalan Dengan lancar Dan tertib Selanjutnya Akan kami tayangkan Profil singkat Dari para calon Rektor Universitas Tipo Negoro Jalan Rektor Nomor Urut 1 Profesor Dr. Suharnomo S.E.M.S.I Lahir di Gerobokan 22 Juli 1970 Pendidikan S1 Manajemen Universitas Tipo Negoro S2 Sains Manajemen Universitas Gajah Mada S3 Ilmu Manajemen Universitas Pajajarang Pakar di bidang Manajemen Sumber Daya Manusia Jepatan saat Dekan Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Tipo Negoro Jalan Rektor Nomor Urut 2 Profesor Insinyur Mohamad Agung Wibowo M.M.M.S.J.PhD Lahir di Semarang 8 Februari 1967 Pendidikan S1 Teknik Sipil Universitas Tipo Negoro S2 Manajemen Universitas Tipo Negoro S2 Manajemen Konstruksi Nottingham University UK S3 Manajemen Konstruksi Nottingham University Pakar di bidang Manajemen Konstruksi Jabatan saat ini Dekan Fakultas Teknik Universitas Tipo Negoro Calon Rektor Calon Rektor nomor urut 3 Profesor Dr. Mohamad Tohar Arifin PhD PA Spesialis Bedah Saraf Lahir di Yogyakarta 14 April 1974 Pendidikan S1 Kedokteran Umum Universitas Tipo Negoro Spesialis 1 Bedah Saraf Universitas Air Langga S3 Biomedical Science Hiroshima University Jepang Pakar di bidang Bedah Saraf Jabatan saat ini Ketua Program Studi Bedah Saraf Fakultas Kedokteran Universitas Tipo Negoro Rektor hebat Untuk undip Lebih hebat Mari kita sambut Ketiga calon rektor kita Yang pertama adalah Profesor Suharnomo Yang kedua Profesor Agung Wibowo Dan yang ketiga Profesor Tohar Arifin Mohon tepuk tangan Yang sangat meriah Ibu dan Bapak Para hadirin yang saya hormati Tibalah saatnya Sekarang paparan Dari masing-masing Calon rektor Selama Maksimal 15 menit Dimulai dari sesuai dengan SK MBA Urutan pertama adalah Profesor Suharnomo Urutan kedua Profesor Agung Dan Urutan ketiga Profesor Tohar Masing-masing Mendapatkan Alokasi waktu 15 menit Tidak ada tayangan Dalam bentuk Powerpoint Mampun slide Itu betul-betul gagasan Yang ada di pikiran Masing-masing Calon rektor Kami silahkan Profesor Agung Wibowo Terima kasih Pak Agus Njarjo Leonel Messi Berencana berlibur Ke Pelabuhan Ratu Kok gak ada yang bilang cakep ya Selamat pagi dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang kami hormati Ketua MBA Dan seluruh jajaran Yang kami hormati Bapak Rektor Yang kami hormati Pak Sofan Yang kami hormati Forkopinda Jawa Tengah Yang kami hormati Teman-teman dekan Yang hari ini Bajunya Panti Aswan Seragam Yang kami hormati Seluruh Bapak Ibu Dan Adik-adik mahasiswa Yang tercinta Saya hormati Saya banggakan Pak Gung Pak Tuhar Kita nge-friend Tadi udah Cerita-cerita Di sana Nanti kita saling dukung aja ya Tidak saling debat Karena kita semua punya Keunggulan masing-masing Gak ada yang perlu Diperdebatkan Asyap Oke Bapak Ibu yang kami hormati Pertama adalah Perkenalan diri Tadi sudah sampaikan Tentang sekolah Saya ulang kemarin Tanggal 8 Saya juga Panelis Presiden Tahun 2019 Kemudian Kemudian panelis Wali Kota 2021 Kemudian sekarang ini Timsel KPU Provinsi Jawa Tengah Yang lain saya rasa Seperti juga Teman-teman BEM Saya Ketua Senat Undip Tahun 1993 Presiden mahasiswa Tahun 1993 Juga Ketua Asosiasi Fakultas Ekonomi Se-Indonesia Tiga Periode Ketua RT Dua Periode Penting menurut saya Artinya Alhamdulillah Kita berharap Bahwa Amanah Akseptabilitas publik Itu memang milih orang lain Dan kita tidak bisa meminta Kita hanya mengatakan Kita hanya berbuat yang terbaik Kemudian Biarlah Orang lain yang Akan menilainya Bapak-Ibu yang kami hormati Track record dari Fakultas ini Selalu akan saya sampaikan Bahwa Mengikuti Arahan dari Kemenristek Dikti Saya rasa Kita mengikuti Iku-iku yang ada Iku satu Sampai delapan Itu saya rasa menjadi guidance Bagi kita Yang pertama Iku-iku delapan Yaitu akreditasi internasional Alhamdulillah Bapak-Ibu semua Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Seluruh prodinya Terakreditasi internasional Boleh Tumpah tangan Boleh loh ya Dari FIBA Dan Apes Kita Pindah Ke Iku Nagoya University Kita memiliki hubungan yang sangat erat Dengan Montpelier Kita memiliki hubungan yang sangat erat Dengan Sorbonne University Itu adalah bagian yang sangat penting Untuk Iku enam Kemudian Kemudian Iku dua Ke Sekson University Dan banyak tempat di seluruh dunia Dan yang paling Mengbanggakan Menurut saya adalah Iku satu Bapak-Ibu Dari rangkaian Mengikuti Guidance Dari Kemendristek Dikti Dan kami sangat Senang Dengan panduan Dan support penuh Dari Pak Rektor Dan jajaran Di Universitas Dupuan Negara Yang ikut satu Untuk Tracer Study Selain kita sudah memenuhi Lebih dari 92,8 persen Yang paling utama Adalah Lebih dari Seratus Alumni kita Bekerja di perusahaan Multinasional Boleh Tepuk tangan Ya Terima kasih Saya catat Untuk 31 Mei 2023 Yang bekerja Di Ernst & Young Yang berpusat Di UK 95 Mantap Yang bekerja Di PricewaterhouseCoopers Lebih dari 25 Yang bekerja Di KPMG Yang berpusat Di Belanda Banyak Yang bekerja Di Deloitte Cukup banyak juga Ini adalah Rangkaian Mengikuti Apa yang digariskan Oleh pemerintah Tentang MBKM Kalau kita ikuti Dengan benar Alhamdulillah Dari cara Kita Meng-create Hubungan Internasional Kemudian Mengirimkannya Respect Pada partner University Akhirnya Hasilnya juga Sangat luar biasa Ini adalah Semangat Bapak Ibu Bahwa kita bisa Semalam kita Nonton Balbalan Saya Pak Bola Saya dan Tetangga-tentangan Nonton bareng Kalau Lihat Alejandro Garvacho Penyerang dari MU ya Bisa Ditekling oleh Asnawi Mangku Alam Semalam Dan gak bisa Melewati Asnawi Mangku Alam Yang sekarang Sedang Main di Liga Korea Bangga-bangga Kita Bisa ini Apalagi semalam Kombinasi Antara Elkan Bagot Kemudian Ada Ivan Jenner Ada Jordi Ahmad Ada Ada siapa lagi Mark Lok Dan banyak lagi Nanti ada Sain Patinaman Dan sebagainya Nanti Januari 2024 Piala Asia Indonesia Kok nampaknya Akan bisa bicara Sangat luar biasa Bayangan saya Itu digabung Dengan Tugio Dari Purwodati Kampung saya Itu bisa Sangat luar biasa Artinya Kita memiliki Feature yang Sangat luar biasa Dan bisa Seperti Asnawi Mangku Alam Atau Sadir Ramdhani Minggu kemarin Kita bisa melihat Ada Putri Ariyani Yang menang Mendapatkan Burser Award Dari Amerikan Got Talent Keren banget Keren banget Dengan Keterbatasan Yang seperti itu Orang Indonesia Bisa menunjukkan Bahwa kita Itu keren Loh Dan saya Membayangkan Kampus kita Juga begitu Bapak Ibu Di Fakultas Ekonomi Kadang Bisnis Kita memiliki Time Hire Education Yang sangat Oke lah Top 3 Di Indonesia Kemudian GS World University Ranking Kita 451 Top Kemudian EduRank Akuntansi Nomor 1 Di Indonesia Saya rasa T.O.P.B.G.T Tunggu tangan Boleh ya Ini menunjukkan Bukti bahwa Kita bisa Kita bisa Dan kita Mampu Memiliki Resources Yang sangat Luar biasa Kita nanti Akan menjadi Dirigen Yang sangat Baik Untuk itu Dirigen Agar apa Semua The best Of Employees Dari seluruh Fakultas Itu muncul Kita Mengikuti Kepimpinan Ki Hajar Dewantoro Engar Sosong Tulodo Di depan Kita memberi visi Mestinya Undip Kedepan Itu akan Seperti ini Kira-kira Ada buktinya Enggak Ada Di fakultas Ekonomika Dan bisnis Laboratoriumnya Berumbuk Finansial Market Laboratori Keren Ui Enggak Punya UGM Enggak Punya Muahal Banget Enggak Iya Tetapi Kita Lakukan Untuk apa Standar Kita Standar Dengan Partner Universiti Kita Bisa 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 Terjadi Kita Memiliki 12 Screen Suatu Terminal 400 Juta Bayarnya Tiap Tahun Luar Biasa Kalau Maka UKT Mahasiswa Pasti Jebel Alhamdulillah Kita Dibantu BCA Kita Dibantu Alumni Yang Keren Sangat Luar Biasa Akhirnya Kita Bisa Level Standar Laboratorium Internasional Kita Setara Dengan Universitas Terbagus Di Dunia Tapi Juga Kita Memiliki Banyak Kerjasama Untuk Make it Happen Itu Adalah Visi Saya Sangat Percaya Nanti Di Fakultas Teknik Di FK Di Seluruh Teman-teman Yang Ada Di Fakultas Akan Memiliki Lab Yang Sama Standarnya Sama Keren Dan Mahasiswa Mahasiswa Akan Sangat Bangga Dengan Itu Proses Input Proses Output Akan Keren Karena Memiliki Proses Internal Business Proses Yang Keren Bukan Mimpi Kalau Suatu Saat Namanya Teknopark Di Jepara Kemudian Di Banyak Tempat Lain Akan Menjadi Yang Terbaik Di ASEAN Insya Allah Karena Saya Sangat Percaya Bahwa Resources Proses Kita The Best Keren 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 Mudah Mudahan Dengan Banyak Mendengar Berkomunikasi Turun Ke Fakultas Ke Unit Kita Tahu Ini Yang Paling Bagus Kita Bisa Kembang Dan Sebagainya Konsep Konsep Meritokrasi Sistem Merit Sistem Yang Berprestasi Diberi Reward Lebih Yang Kurang Berprestasi Ada Pembinaan Untuk Sampai Juga Kesana Jadi There Is No One Left Behind Tidak Ada Satupun Yang Harus Tertinggal Baik Itu Dari Kalangan Dosen Maupun Dari Kalangan Mahasiswa Kita Berkhidmat Untuk Mahasiswa Kita Semua Untuk Menjadikan Lulusan Yang Sangat Terbaik Namun Juga Harus Dibarengi Dengan Kualitas Dari Dosen Kita Dari Tendik Kita Dan Mudah Mudah Kita Bisa Pastikan Kita Tidak Bicara Masalah Kejahteraan Tapi Kita Bicara Masalah Achievement Pak Pak Dekan Talon Rektor Tadi Kok Ngomongnya Ekonomi Aja Enggak Itu Sebagai Track Record Saja Perengking Perengkingan Perengkingan Itu Adalah Sekedar Cara Untuk Mentri Ger Kita Jadi Bagus Yang Namanya Kualitas Samde Harus Menjadi Lifestyle Harus Menjadi Gaya Hidup Bahwa Hidup Berkualitas Berkualitas Dalam Pengajaran Dan Dalam Apapun Itu Harus Menjadi Keniscayaan Bagi Kita Semua Mudah Mudahan Nanti Beriring Antara Kesejahteraan Dosen Kesejahteraan Tendik Happinya Mahasiswa Karena Fasilitasnya TOP BGT Itu Akan Membawa Kita Pada Level Yang Mudah Mudahan Melanjutkan Apa Yang Dibuat Oleh Pak Rektor Profius Dan Teman-teman Sekarang Yang Sudah On Track Kita Ada Banyak Room For Improvement Kita Naikkan Lagi Jadi Desainnya Adalah Menghargai Legasi Legasi Dari Para Sesepuh Bini Sepuh Yang Sudah Membuat Ini Keren Sekali Tetapi Kita Juga Bisa Naikkan Lagi Untuk Pada Level Yang Jauh Lebih Tinggi Ini Adalah Kombinasi Yang Bagus Mikuldur Mendemcero Dalam Arti Kita Respect Pada Apa Yang Sudah Dilakukan Dan Dibuat Dan Itu Fak Sangat Bagus Kita Akan Lanjutkan Pada Hal Yang Lebih Tinggi Bapak Ibu Yang Kami Hormati Kiranya Membangun Undip Ini Tidak Hanya Dibutuhkan Satu Orang Tidak Mungkin Capek Pasti Maka Yang Dibutuhkan Adalah Apa Yang Disebut Ambidextrous Leadership Kepimpinan Ambidextrous Yang Aware Pada Situasi Kekinian Tetapi Juga Selalu Menatap Pada Kehebatan Masa Depan Hal Yang Resources Yang Sekarang Ini Current Resources Kita Tata Sebaik Baiknya Sambil Pada Sisi Yang Lain Kita Melihat Kedepan Ada Banyak Room Yang Menjadikan Undip Ini Bisa Sangat Jaya Kiranya Itu Saja Yang Ingin Saya Sampaikan Cawaran Dari Kita Dan Kita Berhari Memang Kita Berharap Kita Bisa Saling Bekerjasama Mas Bro Mas Agung Dan Mas Tuhan Sama Halnya Nanti Kita Bisa Lihat Semua Keunggulan Keunggulan Dari Seluruh Fakultas Yang Ada Kita Berharap Suatu Saat Mahasiswa Kita Memiliki Soft Skill Yang Bagus Dan Memiliki Kemampuan Komunikasi Global Yang Sangat Bagus Juga SEU Akan Kita Tingkatkan Lab Lab FPIK FPP Fokasi Dan Sebagainya Dan Sosial Yang Sangat Terkenal Kita Pertahankan Dan Kita Tingkatkan Demikian Dari Saya Kurang Lebihnya Mohon Maaf Mari Kita Bareng Bangun Undip Untuk Kejayaan Undip Untuk Sejahteraan Undip Tercinta Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Tepuk Tangan Sekali Lagi Untuk Carek Satu Kita Berikutnya Adalah Penyampian Gagasan Lima Tahun Kedepan Untuk Carek Carek Itu Calon Rektor Kalau Di Jakarta Calek Calon Legislatif Beda Kami Silahkan Profesor Agung Wibowo Lima Menit Untuk Disampaikan Apa Apa Yang Nanti Akan Dikejakan Lima Tahun Yang Datang Silahkan Terima kasih Pak Moderator Pak Agus Inderjo Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin La Hula Wala Quwata Ila Bila Ila Al-Yatim Allah Suli Allah Sayyidina Muhammad Wa Allah Al-Muhammad Selamat Pagi And Very Good Morning Undip Undip Yang selanjutnya Undip Sejahtera Undip Sejahtera Mohon izin Memerkanan diri Muhammad Agung Wibowo Maju menjadi Calon Rektor Universitas Dipenegoro Tahun 2024 Tahun Universitas UK Pengalaman Tata Kelola Saya awali Pertama Kali Sekretaris Prodi Prodi S1 Teknik Sipil Saya masuk Menjadi Wakil Dekan 2 Fakultas Teknik Alhamdulillah Saat ini Dipercaya Dan Itu Semua Menjadi Dekan Fakultas Teknik Periode Pertama Dan Dekan Fakultas Teknik Periode Dua Bapak Ibu Kami Hormati Majelis Amanat Ketua Majelis Amanat Prof Nasir Yang Hormati Berserta Para Wakil Rektor Alhamdulillah Yang Hormati Para Dekan Alhamdulillah Yang Hormati Para Wakil Dari Kementerian Pendidikan Dan Budayaan Yang Hormati Bapak Ibu Dari Wakil Pemerintah Yang Hormati Adedek Mahasiswa Serta Bapak Ibu Dosen Muhammad Agung Wibowo Akan Berpijak Pada Visi Visi Yang Pertama Adalah Go Global Good Governance Mencapai Kemandirian Kita Akan Urai Satu Persatu Pertama Adalah Tantangan Kedepan Indonesia Menjadi Presidensi G20 Artinya Masyarakat Internasional Sudah tidak Bisa Kita Nisayain Hubungan Internasional Kerjasama Internasional Reputasi Internasional Jadi Satu hal Yang harus Kita Capai Dan Kita Peroleh Bapak Ibu Semua Oleh sebab itu Go Global Jadi Salah Satu Hal Untuk Itu Alasan Di Belakang Go Global Adalah Prestasi Undip Saat Ini Alhamdulillah Atas Ridho Dan Dizin Allah Serta Atas Pimpinan Pak Rektor Kita Memoleh Graduate Impolability Nomor Satu Selama Dua Tahun Tepu Tangan Buat Kita Semua Kita Kita Kerjasama Di antara Pak Rektor Jajaran Pimpinan Serta Kami Semua Di Lapangan Untuk Bisa Memulai Itu Yang Kedua Adalah Green Metric Kita Nomor Dua Secara Nasional Itu Salah Satu Prestasi Yang Luar Biasa Selanjutnya Adalah Beberapa Akreditasi Internasional Yang Diperoleh Universitas Di Penegoro Ada 30 Prodi Sudah Terakreditasi Internasional Alhamdulillah Fakultas Teknik Menyumbang 15 Prodi Sudah Terakreditasi Internasional Dari 25 Prodi Alhamdulillah Fakultas Teknik Bapak Ibu Sudah 21 Prodi Terakreditasi A Dan Unggul Itu Membuktikan Pada Keyword Visi Yang Kedua Yaitu Good Governance Artinya Tata Kelola Harus Kita Anchor Dengan Betul-betul Tata Kelola Yang Betul-betul Transparan Aku Tambel Restasi Fakultas Teknik Alhamdulillah Mohon Ijin Bapak Ibu Memperoleh ZTBPK Di Tahun 2021 Itu Adalah Bagian Dari Reformasi Birokrasi Yang Dicanakan Oleh Pak Presiden Zona Integritas Sebelah Bebas Korupsi Pertama Artinya Kita Harus Bekerja Dan Integritas Taati Aturan Yang Kedua Kualitas Pelayanan Jadi Artinya Bapak Ibu Saya Selalu Mengatakan Pada Teman-teman Senyum Salam Sapa Kalau Bapak Ibu Kondur Dari Kantor Matikan Lampunya Kalau Bapak Ibu Mau Mios Ke koridor Dan Tiba-tiba Ada Kricik Kricik Air Tolong Datangin Dan Matikan Itu Keranya Itu Adalah Salah Satu Bagaimana Good Governance Menjadi Menjadi Budaya Kita Dalam Bekerja Senyum Salam Sapa Dan Integritas Serta Kualitas Senyum Salam Sapa Dan Tepuan Dan Dorongan Pada Para Dosen Dosen Kita Para Guru Besar Itu Menjadi Sesuatu Yang Harus Kita Laksanakan Artinya Engagement Sekali Lagi Selanjutnya Adalah Kita Berikan Media Media Kita Untuk Bisa Berdiskusi Senam Pagi Latihan Yoga Cek Cek Kesehatan Itu Salah Satu Hal Yang Kita Laksanakan Artinya Bapak Ibu Semua Harus Sehat Secara Mental Dan Secara Fisik Bapak Ibu Kami Di Fakultas Teknik Punya Program Bina Sehat Dan Kami Berkerjasama Dengan Puskesmas Di Padalarang Dan Sekarang Terima Terima Kasih Dekan Fakultas Psikologi Kami Merintis Dan Sudah Mulai Gjasama Untuk Gen Z Gen Y Kadang-kadang Komunikasi Dari kita Harus kita Tingkatkan Makanya Kita Membentuk Peer Conseling Dimana Adik-adik Kita Latih Untuk Bisa Dicurhatin Aja Posisinya Dengan Bisa Dicurhatin Saja Semoga Mereka Menjadi Terbuka Komunikasinya Ini Adalah Bagian Dari Good Kata Kunci Yang Ketiga Adalah Posisi Kemandirian Alhamdulillah Bapak Ibu Fakultas Teknik Ada Beberapa Pusat Inovasi Yang Sudah Dikembangkan Yang Pertama Pusat Inovasi Keramik Yang Bisa Mengabsorb Suara Kalau Bapak Ibu Lihat Di gedung Ini Sudah Contohnya Sudah Dipasang Itulah Ide Dari Prof. Ernie Dan Sekarang Keramik Yang Bisa Mengabsorb Sudah Dikejasamakan Dengan Industri Dengan PT. PP Dan Insya Allah Akan Dipasang Di Gedung Serbaguna Yang Sekarang Sedang Dibangun Alhamdulillah Kami Dengan Sekolah Fokasi Terima kasih Probud Kami Punya Center Of Excellence BIM Building Information Modeling Disitulah Adik-adik Punya Daya Punya Kompetensi Bagaimana Bisa Melakukan Digitalisasi Konstruksi Jadi Kalau Pak Bekan Fokasi Ini Pesen Untuk Merehab Ruangnya Yang Menggambar Adik-adik Yang Menghitung RAB-nya Adik-adik Dari Situ Akan Mendapatkan Revenue Generate Activity Nah Hal-hal Pusat Unggulan Inovasi Inilah Yang Kita Dorong Dan Alhamdulillah Prestasi Ini Mendatangkan Investasi Alhamdulillah Fakultas Teknik Mendapatkan CSR Dari Pertamina Gedung Laboratorium Komputer Ini Juga Salah Satu Hal Bagaimana Kita Bisa Menunjukkan Kalau Kita Bisa Punya Kompeten Dan Bisa Dipercaya Trust Itu Akan Mendatangkan Kerjasama Dari Kerjasama Itu Akan Mendatangkan Manfaat Buat Kita Semua Kami Juga Alhamdulillah Dari Pusat Excellent Dari BIM Center Tadi Adik-adik Bisa Melakukan Magang Disitu Artinya Program Kampus Merdeka Adik-adik Bisa Magang Disitu Selama Satu Semester Dan Memperoleh Kompetensi Kompetensi Yang Nantinya Bisa Dideklarakan Sebagai Kompetensi Menghitung Memakai BIM Kompetensi Menggambar Konstruksi Dan Memakai Digital Itu Salah Satu Hal Artinya Dari Mulai Tadi Go Global Karena Kita Sudah Punya Modalitasnya Dimana Kami Traktasi Internasional Punya Prestasi Internasional Setelah Itu Di Anchor Dengan Good Governance Dimana Kita Alhamdulillah Sudah ZTWBK Dan Reformasi Birokrasi Menuju ZTWBBM Di Balik Itu SDM Pada Saat Kita Bicara SDM Engagement Jadi Salah Satu Kuncinya Bapak Ibu Semua Dari Situ Kita Akan Mencoba Untuk Lebih Memberikan Perhatian Buat Para Stakeholder Yang Terkait Dan Semoga Dengan Go Global Good Governance Tercapai Kemandirian Bagaimana Cara Kita Memujudkan Dalam Lima Tahun Ini Yang Pertama Di Tahun 2024 Tahun 2025 Kita Perkuat Tata Kelola Best Practice ZTWBK Di Fakultas Teknik Akan Kita Laksanakan Di Semua Fakultas Karena Itu Bagian Dari Reformasi Birokrasi Artinya Bekerja Secara Integritas Kualitas Pelayanan Itu Menjadi Salah Satu Tujuan Utama Senyum Salam Sabar 2024 Tahun 2025 2026 2027 Hampir Overlaping Bapak Ibu Karena UMDIP Termasuk Universitas Yang Sangat Besar 13 Fakultas Kami Di Fakultas Teknik Ada 333 Dosen Ada 192 Teknik Ada 10.400 Mahasiswa Digitalisasi Artinya Bantuan Dari IT Dalam Tata Kelola Menjadi Kunci Artinya Setelah Tahun 2024 2025 Kita Perkuat Tata Kelola Dengan ZDBPK Digitalisasi Harus Masuk Karena Disitulah Kita Harus Mendapatkan Teknologi Mendapatkan Informasi Yang Nantinya Menjadi Basic Kita Untuk Melakukan Perencanaan Dan Penganggaran Karena Kami Fakultas Teknik Masuk ZDBPK Jadi Setiap Tahun Kami Harus Lapor Lakip Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Itu Menjadi Salah Satu Indikator Kita Sesuai Dengan Tata Kelola Good Governor Alhamdulillah Prestasi Fakultas Teknik Di Tahun 2022 Untuk Capaan Iku PTN BH Dengan 8 Indikator Kami Mencapai 95% Untuk Capaan Key Performance Indikator Undip Dengan 60 Indikator Kami Mencapai 99% Jadi Itu Salah Satu Bagaimana Modalitas Itu Pernah Kita Lakukan Artinya Bapak Ibu Semua Bahwa Go Global Good Governance Dengan Dienger Dengan Kekuatan SDM Akan Menuju Kepada 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 Kemandirian Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Meridui Semoga Kita Semua Bisa Bekerjasama Semoga Kita Semua Bisa Saling Berganingan Tangan Dan Berjamaah Karena Tidak Ada Superman Tidak Ada Superwoman Yang Ada Super Team Jadi Ini adalah Salah Satu Hal Bagi Kita Untuk Secara Bersama Sama Membangun Undip Yang Lebih Berprestasi Undip Yang Lebih Jaya Untuk Mencapai Kemandirian Pada Forum Ini Terima Kasih Pak Rektor Atas Segala Arahan Atas Segala Bimingan Dari Pak Rektor Besar Jajarannya Kami Fakultas Teknik Mendapatkan Beberapa Prestasi Tersebut Jumlah Guru Besar Kami Alhamdulillah Sudah Mencapai 54 Guru Besar Kalau Diprosentase Mungkin Sudah Mencapai Hampir 13% Sudah Lebih Dari Target 10% Bahkan Satu Departemen Teknik Kimia Bapak Ibu Dari Jumlah Dosen 32 27 Guru Besar Bapak Tepuk tangan Buat Kita Alhamdulillah Buat Pak Rektor Dan Jajarannya Alhamdulillah Ini Semua Karena Ridho Dan Izin Allah Kenapa Capian Guru Besar Jadi Penting Bapak Ibu Karena Pada Saat Kita Akreditasi Lamp Teknik Hari Ini Saya Pas Akreditasi Jadi Hari Ini Dan Kemarin Adalah Akreditasi S2 Magister Teknik Industri Jumlah Guru Besar Jumlah Lektor Kepala Itu Mengunci Bapak Ibu Jumlahnya Jadi Harus Mencapai Jumlah Tersebut Kalau Itu Tidak Tercapai Bapak Ibu Akreditasi Kita Akan Jebol Bapak Ibu Nah Pada Saat Kita Tidak Teraktifisasi Dengan Baik Berarti Artinya Tata Kelola Tidak Bisa Kita Maintain Dengan Baik Oleh Sebab Itu Tadi Bapak Ibu Go Global Good Governance Dianker oleh SDM Dan Tata Kelola Menuju Tercapainya Kemandinan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Allah Meriduhinya Undip Jaya Undip Sejahtera Matunun Baik Tepuk tangan Sekali lagi Untuk Calon Rektor Yang kedua Profesor Agung Wibowo Bapak Ibu Para hadirin Yang saya hormati Marilah Kita dengarkan Bersama Salon Rektor Kita Yang ketiga Satu Dua Tiga Hanya Urutan Yaitu Profesor Tohar Arifin Dipersilakan Terima Kasih Pak Agus Bismillah Aram Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ketua MWA Yang saya Hormati Bapak Menteri Pendidikan Dan Budayaan Pendidikan Tinggi Yaitu Yang Wakil Yang Saya Hormati Bapak Rektor Yang Saya Hormati Dan Berjabat Dari Provinsi Jawa Tengah Kota Matia Angkota MWA Angkota Senat Akademik Dewan Profesor Yang Saya Hormati Pertama Pertama Mari kita Panjatkan Puji Syukur Kediat Allah S.W.T Pada Pagi Yang Berbahagia Ini Kita Berkesempatan Untuk Bertemu Di Dalam Debat Calon Rektor Undi Periode 2024 2029 Dan Temu Undangan Satu Persatu Yang Tidak Bisa Saya Sebutkan Terima Kasih Atas Kehadirannya Bapak Ibu Yang Berbahagia Tadi Telah Disampaikan Oleh Calon Nomor Satu Nomor Dua Bahwa Kita Itu Begitu Prestasinya Luar Biasa Ya Kita Memiliki Banyak Prestasi Di Baik Itu KS Kemudian Liga PT NPA Dan Yang Lainnya Tapi Apa Yang Harus Kita Perhatikan Bapak Ibu Bahwa Musuh Kita Itu Adalah To be Good As Our Enemy Artinya Apa Jangan Terlena Kita Terhadap Prestasi Prestasi Yang Sudah Kita Dapatkan Makanya Di Dalam Siklus Kepemimpinan Di Universitas Pongoro Itu Ada Siklus Lima Tahunan Dalam Siklus Lima Tahunan Kita Digidance Oleh Namanya Apa Namanya Oleh Aturan-aturan Yang sudah Ditetapkan oleh Senior-senior Kita Kita Miliki Renstra Kita Memiliki Rencana Jangka Panjang Dan Dalam Lima Tahun Marilah Kita Berhenti Sejenak Kita Menengok Lagi Kedalam Renstra Kita Menengok Lagi Di Dalam Rencana Strategis Kita Apa Yang Harus Kita Kerjakan Dalam Lima Tahun Kedepan Itu Yang Menjadi Titik Tolak Untuk Rektor Kedepan Artinya Apa Periode Lima Tahun Ini Adalah Periode Untuk Kita Berhenti Sejenak Menengok Ke Belakang Melihat Apa Yang Sudah Dikerjakan Oleh Pendahulu Pendahulu Kita Itu Sesuai Dengan Track Dan Sesuai Dengan Arah Apa Yang Kita Capai Atau Tidak Itu Yang Yang Pertama Kemudian Kita Mempunyai Kewajiban Di Tahun 2024 Ini Kita Memiliki Tanggung Jawab Untuk Memantapkan World Class University Itu Menjadi Tanggung Jawab Kita Semua Artinya Apa Pikiran Curahan Ide Pendapat Semua Tenaga Effort kita Harus Kita Curahkan Ke Sana Dan Apa Yang Harus Kita Kerjakan Bahwa Kita Saat Ini Menuju Era Pengelolaan Pendidikan Tinggi 4 Artinya Apa Bahwa Kita Menuju Open University Kita Menuju Penelitian Yang Berkolaborasi Penelitian Pengabdian Yang Berkolaborasi Dan Dari Matching Idea Matching Fund Dan Yang Lainnya Nah Bapak Ibu Yang Kami Hormati Bahwa Pemimpin Kedepan Itu Yang Menjadi Tagline Saya Itu Adalah Penguatan Dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Pendidikan Tinggi Berbasis Penguatan Inovasi Berbasis Digitalisasi Menuju Akselerasi Peran Akselerasi Inovasi Terhadap Fungsi Universitas Untuk Bangsa Dan Negara Nah Itu Dijabarkan Di dalam Berapa Hal Atau Ada Beberapa Yang Harus Kita Pahami Yang Pertama Adalah Bahwa Pemimpin Kedepan Harus Mampu Menganalisis Inovasi Inovasi Digital Dan Mengelola Percepatan Siklus Inovasi Tersebut Guna Menuju Tatanan Baru Untuk Menuju Universitas Tipon Goro Yang Lebih Unggul Nah Apa Yang Menjadi Menjadi Quick win Dari Dari Lima Tahun Kedepan Yang Pertama Bahwa Kita Ini Universitas Tipon Gor Seperti Sampaikan Calon Yang Pertama Dan Kedua Tadi Bahwa Di Fakultas Ekonomi Ada Keunggulan Di Fakultas Teknik Ada Keunggulan Tetapi Ada Beberapa Orang Atau Beberapa Keunggulan Yang itu Tidak Terdengar Artinya Apa Kita Belum Memiliki Integrasi Data Base Di Universitas Tipon Goro Kita Harus Mengembangkan Jaring Sistem Informasi Manajemen Pengetahuan Manajemen Penelitian Kita Harus Memiliki Direktori Keahlian Direktori Keahlian Bukan Hanya Kita Terbitkan Dalam Sebuah Buku Dulu Pernah Ada Sebuah Sebuah Aktivitas Dimana Semua PISD Dikumpulkan Di Dalam Suatu Tempat Kemudian Mereka Diminta Untuk Menyampaikan Pandangan Pandangannya Diminta Untuk Menyampaikan Apa Kepakaran Anda Dari Situ Diharapkan Nanti Terjalin Kolaborasi Ini Yang Penting Artinya Apa Bahwa Kita Kita harus Memiliki Database Baik Di dalam Pengetahuan Penelitian Yang Partisipatif Real time Dan Terintegrasi Tujuannya Apa Tujuannya Untuk Kita Semua Semua Sebagai Contoh Di Universitas Dipongoro Ini Kita Mungkin Sudah Banyak Orang Yang Meneliti Tentang Stem Sel Dan Sekarang Era Kesana Era Sel Punca Ini Menjadi Primadona Di Dunia Ini Kita Belum Memiliki Database Siapa Yang Bisa Mengerjakan Sudah Sampai Mana Penelitian Tujuannya Sehingga Penelitian Penelitian Yang Unggulan Unggulan Tadi Harapannya Kita Memiliki Kemampuan Untuk Meningkatkan Revenue Generating Activity Karena Apa Kalau Kita Tidak Toto Kita Tidak Tata Semuanya Ini Hanya Berkembang Secara Sporadis Bukan Berkembang Bersama Yang Kelihatan Adalah Peneliti Peneliti Tersebut Tetapi Bukan Peneliti Universitas Sponkoro Harapannya Keluar Produk Stemsel Universitas Sponkoro Keluar Produk Misalnya Biomess Atau Material Dari Universitas Sponkoro Itu yang Pertama Kemudian Yang Kedua Akselerasi Peningkatan Reputasi Dan Pemeringkatan Ini penting Bagi kita Bahwa Itu tadi To be good Is our Enemy Kita Tidak Boleh terlena Dengan Apa yang Sudah Kita Capai Kita Harus Tingkatkan Lagi Kita Harus Menuju World Class University Yang Harus Kita Mantapkan Mulai Tahun 2024 Kemudian Yang Penting Bahwa Sumber Daya Insani Kita Harus Kita Tata Ulang Penataan Suasana Perlilaku Kerja Kemudian Menegakkan Rule of Law Rule of Ethics Dimana Kita Sebagai Insan Akademis Sivitas Akademika Memiliki Kebebasan Akademik Tetapi Kebebasan Akademik Yang Bertanggung Jawab Artinya Apa Artinya Silahkan Melakukan Kritisi Akademik Terhadap Apapun Tetapi Kalau kita Berbicara Keluar Kita Memiliki Rule of Law Kita Memiliki Rule of Ethics Sebagai Seorang Sivitas Akademika Kemudian Penting Juga Untuk Peningkatan Revenue Generating Activity Dimana Pendapatan Kita 40% Tergantung Dari Apa yang Harus Kita Usahakan Aset Aset Harus Kita Manfaatkan Keahlian Keahlian Kepakaran Dari Universitas Pongoro Harus Kita Kumpulkan Harus Kita Rangkul Semuanya Tujuannya Apa Tujuannya Ayo Ayo Kita Bergerak Bersama Untuk Undip Ayo Kita Berkarya Bersama Untuk Undip Bukan Berkarya Untuk Masing-masing Sebagai Contoh Kita Banyak Ahli Di Undip Ini Tetapi Masih Kebanyakan Sebagai Contoh Dari Saya Saya Memiliki Keahlian Berdasaraf Saya Dibesarkan Oleh Undip Tetapi RGA Selama Ini Itu Masuk Kantong Saya Karena Apa Karena Selama Ini Selama Ini Saya Belum Mengerti Keahlian Saya Sumbang Saya Untuk Teman-teman Dimanfaatkan Oleh Teman-teman Itu Untuk Apa Ya Kalau Dilihat Kalau Diulih Oleh Mahasiswa Oleh Mahasiswa Yang Isang Melihat LHKPN Calon-calon Rektor Ini Ya Alhamdulillah Saya Bukan Walaupun Asalnya Dari Pucuk Gunung Tapi Alhamdulillah Masih Oke Rata-rata Sama Tonton Artinya Apa Itu revenue Seperti itu Revenue Keahlian Itu Harus Harus Kita Manfaatkan Keuntungannya Jangan Hanya Keuntungan Untuk Masing-masing Peneliti Peneliti Harus Harus Apa Namanya Harus Mendapatkan Value Dari Penelitiannya Tetapi Mereka Memiliki Tanggung Jawab Terhadap Universitas Ponegoro Para Pendidik Para Peneliti Memiliki Tanggung Jawab Terhadap Universitas Ponegoro Karena Kedepannya Kalau kita hanya Mengandalkan Yang 60% Saja Itu Berbahaya Karena Sistem pendidikan Kita Berubah Nah Selanjutnya Bahwa Pendidikan Penelitian Dan Pengabdian Itu Harus Kita Tengok Lagi Bahwa Trend Sekarang Itu Menuju Era Kolaboratif Kolaboratif Baik Inter University Maupun Dengan Universitas Universitas Lain Nah Ini Perlu Kita Pahami Bersama Bahwa Pendanaan Penelitian Pendanaan Pengabdian Harus Kita Kembangkan Lebih Baik Itu Bapak Ibu Yang Menjadi Pokok-pokok Pikiran Dari Saya Bahwa Yang Terpenting Adalah Kita Ini Banyak Memiliki Keunggulan Kita Memiliki Banyak Kelebihan Keunggulan Dan Kelebihan Ini Marilah Kita Sinergikan Bersama Kelebihan Yang Dimiliki Fakultas Teknik Fakultas Ekonomi Fakultas Kedokteran MIPA Vokasi Dan Yang Lain Ayo Kita Kumpul Bareng Kita Dukung Bareng Untuk Menuju Undip Yang Lebih Mandiri Undip Yang Lebih Produktif Dan Undip Yang Lebih Unggul Yang Terakhir Siapapun Yang Terpilih Dari Ketiga Ini Tujuannya Adalah Mulia Untuk Memajukan Undip Ayo Kita Dukung Bareng Untuk Kejayaan Undip Dan Untuk Kesejahteraan Kita Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merdeka Tepuk tangan Sekali lagi Untuk Calon Rektor Nomor Urut Tiga Kita Bapak Ibu Para Hadirin Yang Saya Hormati Ada Pertanyaan Pertanyaannya Adalah Untuk Undip Apakah Bapak Ibu Setuju Kalau Lanjutkan Lanjutkan Dan Lanjutkan Prestasi Dan Kesejahteraan Titipan Ini Mas Prestasi Kesejahteraan Baik Session Berikutnya Adalah Debat Debat Tanya Jawab Yang Pertama Kami Silahkan Nanti Prop Agung Untuk Memberikan Tanggapan Pertanyaan Dan Sebagainya Kepada Talon Rektor Satu Prop Harnomo Setelah Itu Silahkan Setelah Lima Menit Kemudian Prop Harnomo Menjawab Daripada Pertanyaan Prop Agung Silahkan Prop Terima kasih Moderator Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Dekan Konomi Yang saya Sayangi Dan saya Banggakan Aman Tadi prestasinya Begitu banyak Setelah itu Bagaimana Untuk bisa Menularkan Prestasi itu Ke fakultas Fakultas Yang lain Terima kasih Terima kasih Terima kasih Beratir Tadi Sudah Tos Di dalam Soalnya Bapak Ibu Memang Harus Jadi Culture Harus Jadi Budaya Budaya Berprestasi Dan Budaya Untuk Selalu Pengen Lebih Baik Lebih Baik Saya Rasa Apa Yang ada Di Fakultas Ini Adalah Kerja Hanya Pak Faisal Prof. Nasir Pak Tarmizi Pak Tarsono Dan Dari Departemen Dan Prodi Kita Hanya Mengajak Bicara Kemudian Mendengarkan Dalam-Dalam Kemudian Mencari Yang paling Bagus Kemudian Memberikan Otonomi Memberikan Kepercayaan Dan Sedikit Motivasi Alhamdulillah Prodi-prodinya Keren-keren Prodi-prodinya Keren-keren Mudah-mudahan Dengan pola Yang sama Di seluruh Fakultas Saya Sangat Percaya Teman-teman Di fakultas TOP BGT Semua Pola Yang sama Akan Kita Pakai Bicara Dari Hati Ke Hati Berkomunikasi Dengan Sebaik-baiknya Sebagai Pimpinan Mungkin Kota Allah Harus Lebih Banyak Mendengarkan Mendengarkan Banyak Kemudian Menjadi Eksekusi Yang Masuk Akal Dan Terukur Resepnya Tidak Banyak Pak Mas Bro Jadi Kira-kira Kalau kita Tadi Leadershipnya Ikut Kihajar Dewan Toro Yang berivisi Kemudian Kerja bareng Kongkau Together Dan lain sebagainya Kemudian Di Belakang Memberikan Panggung Pada Banyak Orang Untuk Muncul Muncul Menjadi Pemimpin Pemimpin Dan Mereka Akan Sangat Happy Menikmati Berprestasi Dengan Sangat Happy Dan Kita Akan Happy Juga Dari Prestasi Prestasi Yang Ada Tidak Ada Resep Istiwawa Tapi Kira-kira Kita Bisa Extend Untuk Keundip Nantinya Silahkan Berpagung Untuk Menanggapi Masih ada Waktu Saya Mungkin Bisa Menyarankan Bahwa Pada Kita Mendisimilasi Ke Fakultas Lain Kita Perlu Bangun Sistem Dan Tata Kelola Bagi Kami Di Fakultas Teknik Manajemen Mutu Menjadi Salah Satu Backbone Artinya Kita Bekerja Secara Berkualitas Menjadi Salah Satu Anchor Di Belakang Tata Kelola Ada SDM SDM Yang Bagaimana Bapak Ibu SDM Yang Berkompeten SDM Bagaimana Bapak Ibu Yang Bisa Meningkatkan Kualitas Kelayan Dan Yang Terakhir SDM Yang Bagaimana Yang Bertakwa Kepada Tuhan Maha Masih Ada Waktu Pak Bro Silahkan Untuk Pak Agus Ini Lama-lama Kayak Indonesia Lawyers Club Kayak Carnie Ilyas Bener Nanti Kala Pensiun Oke Saya Rasa Do Agree Dengan Apa Yang Disampaikan Mas Bro Prof Akum Bahwa Kesisteman Itu Harus Didesain Ada Beberapa Hal Karena Kita Relevan Dengan Jaman Saya Rasa Kita Setuju Kita Hidup Di Era Digital Dan Hampir Semuanya Arah Kesana Alhamdulillah Tahun Ini Kali Pertama Undik Membuka Prodi Bisnis Digital Alhamdulillah Dan Ini Adalah Prodi Yang Kekinian Yang Kita Gagas Dan Dibantu Oleh Teknik Juga Dibantu Oleh Teman-teman Teknik Dan FSM Dari Informatika Dan Teknik Komputer Sebagian Pengacar Dari Kita Sebagian Dari Teknik Sebagian Dari FSM Dari Teknik Komputer Dan Informatika Ini Adalah Bentuk Kolaborasi Bapak Ibu Kita Tidak Mengatakan Oh Ekonomi Ekonomi Enggak Enggak Banget Prodi Bisnis Digital Ini Diundip Tetapi Sebenarnya Itu Adalah Kolaborasi Dari Teknik Komputer Dan Teknik Informatika Dari FSM Dan Kita Menggali Dari Teman-teman Dari Visip Dari Administrasi Bisnis Dan Banyak Tempat-tempat Lain Rasanya Itu Kedepan Akan Menjadi Model Bahwa Sukses Itu Tidak Bisa Sendiri Sukses Itu Tadi Tadi Yang Dibilangkan Mas Bro Tim Together Everyone Achieve For More Jadi Kayak Lidi Kalau Sendiri Enggak Bisa Nyapu Tapi Kalau Rame Sinergis Enggak Berantem Rukun-Rukun Selalu Kayaknya Yang Selalu Disampaikan Pak Rektor Berkahnya Akan Datang Kalau Kita Rukun Dan Enggak Berantem Lima Menit Kedua Propagung Masih Harus Memberikan Tanggapan Kepada Propagung Kemudian Propagung Memberikan Jawaban Kepada Propagung Silahkan Propagung Selanjutnya Adalah Kita Perlu Recognition Artinya Kita Perlu Reputasi Ini Kita Bangun Dan Tadi Brohar Sudah Memberikan Bagaimana Pak Keputas Ekonomi Mencapai Reputasi Itu Balik Lagi Hal Yang Bagaimana Kita Harus Mendisiminasikan Itu Keputas Lagi Terima Kasih Mas Bro Enak Ya Kalau Gini Gak Jadi Debat Tapi Intinya Adalah Mengikuti Anjuran Dari Diktif Saja Bahwa Kita Ada Guidance MBKM Itu Saya Sangat Suka Dulu Membayangkan Bekerjasama Dengan National University Of Singapore Itu Kok Kayaknya Gak Mungkin Banyak Ya Rupanya Bisa Juga Dengan Sorbon Kita Kita Bisa Tuker Tuker Visiting Professor Dan Bisa Dari Akreditasi Yang Kita Coba Standarkan Kemudian Kerjasama Internasionalnya Dengan Top 100 University Bisa Jalan Ujungnya Kita Bisa Kirim Banyak Mahasiswa Kita Di Partner University Dan Kita Terima Banyak Tahun Ini Kita Ada 105 Dari Mahasiswa Asing Yang Ada Di Kita Sangat Banyak Ujungnya Itu Yang Paling Menyenangkan Alhamdulillah Kita Bisa Tracer Study Satu Anak Anak Bisa Bekerja Banyak Sekali Di Perusahaan Internasional Tadi Saya Sebutkan Ada Deloitte Ada KEP MK Ada Price And Waterhouse Cooper Kemudian Ada EY Alhamdulillah Saya Membayangkan Ini Orang Dari Prodadi Mrengen Denmark New Rock Dari Karanganyar South Mountain Seragentina Dan lain sebagainya Terus Tiba-tiba Kemarin WA Ada diposting Di IG Thanks Saya kerja Di Hungaria Wiss Eh Satu undip Seneng Terus Tak like Tak subarin Kayak gitu Kok Saya Membayangkan Kayak Putri Aryani Atau Tadi Asnafi Mangku Alam Atau Sadil Ramdhani Bisa Bisa Jadi Kita Mengikuti Guidance Dari Dikti Dari Universitas Kita Ikuti Aja Beberapa Hal Yang Ada Di Dalamnya Detil Terukur Saya Suka Bahasanya Mas Beratung Tadi Terukur Kita Kita Lakukan Alhamdulillah Kita Bisa Checking Oh Kita Kurang Disini Masih Kurang Disini Ada Room For Improvement Disini Dan Lain Sebagainya Alhamdulillah Jadi Bagus Siklusnya Itu Dari MBKM Sudah Sangat Oke Kita Ikuti Aja Itu Mudah Mudah Sangat Bagus Terima kasih Masih Ada Waktu Silahkan Untuk Memberikan Tanggapan Yang Terakhir Terima kasih Pak Moderator Bismillah Alhamdulillah Recognition Akan Kita Capai Dengan Prestasi Sekali Lagi Prestasi Setelah Itu Prestasi Kita Dapat Dari Unikness Jadi Kita Harus Bisa Menjual Unikness Dari Undir Kita Harus Menjual Unikness Kerjasama Antara Fakultas Dari Unikness Itu Akan Kita Gabung Jadi Pusat Penggulan Inovasi Dari Pusat Penggulan Inovasi Ini Diharapkan Akan Menjual Produk Produk Yang Bersifat Premium Dulu Ada Habibin Nomik Ada Wijo Nomik Kalau Habibin Mengatakan Jual Sesuatu Yang Punya Ad-Value Yang Gede Yang Tinggi Pak Wijo Jual Komoditas Dua Itu Tidak Beluh Kita Kotomi Ada Beberapa Fakultas Kita Gabung Bisa Menjual Sesuatu Yang Sangat Unik Dan Primer Mendapatkan Harga Yang Luar Biasa Dari Situ Akan Dapatkan Manfaat Buat Adedik Mahasiswa Karena Pasti Penelitian Akan Mengimbas Pada Adedik Mahasiswa Dari Situ Akan Mengimbas Karyawan Karena Dari Jualan Itu Bapak Ibu Kalau Premium Itu Akan Menghasilkan Rupiah Yang Cukup Tinggi Dari Situ Kesejahteraan Akan Terjamin Tentunya Bapak Ibu Dosen Dan Tentunya Semua Sivitas Akademik Bagaimana Kita Bisa Berprestasi Bapak Ibu Mari Kita Buat Kompeten SDM Lebih Tinggi Tetapi Sekali Lagi Aduh Super Team Saya Sapa Alumni Kita Harus Juga Memanfaatkan Jejari Alumni Terima Kasih Ada Masih Satu Menit Terima Kasih Tidak Ada Yang Saya Tidak Setuju Dengan Prof Agung Jadi Kita Ada Kelas Risk Management Terima Kasih Prof Bimbo Jadi Risk Management Ini Adalah Kelas DMM Yang Sangat Custom Sangat Luar Biasa Separuh Pengajarnya Dari Undip Separuh Pengajarnya Dari OJK Seluruh Pejabat OJK Gulih Di Undip Terima Kasih Prof Bimbo Jadi Ini Salah Satu Yang Disampaikan Prof Agung Tadi Kita Dengan Praktisi Hubungan Luar Kita Tahu Diri Oh Kita Sedang Disini Rupanya Prof Bimbo Sampaikan Risk Management Sudah Segini Akhirnya Kita Kerjasama Buka Kelas Beliau Pengajar Kita Pemimpin Kita Dan Pengajarnya Hampir Semua Separuh Dari OJK Itu Salah Satu Yang Bisa Kita Lakukan Untuk Apa Disampaikan Prof Agung Terima Kasih Berikutnya Prof Toha Arifin Untuk Dapat Menanggapi Dan Pertanyaan Kepada Prof Suharnomo Yang Terkait Dengan Visi Misi 5 Tahun Kedepan Silahkan Terima Kasih Prof Suharnomo Yang Saya Hormati Pertanyaan Saya Selalu Bahwa Kita Dihadapkan Kenyataan Bahwa 40% Biaya Pengelolaan Itu Harus Kita Cari Mungkin Ada Ide-ide Yang Bisa Disampaikan Bagaimana Kita Mendapatkan 40% Biaya Pendidikan Untuk Universitas Tipon Kur Kita Saya Rasa Kemarin Ditanyakan Pak Sofan Kita Agak Kesulitan Menjawab Tapi Poinnya Adalah Belajar Dari Apa Yang Kita Buat Mendengarkan Dari Praktisi Kebutuhannya Kemudian Kita Sering Berdiskusi Berdialog Kemudian Mengerti Kebutuhan Mereka Kemudian Kita Mencoba Men-supply Itu Saya Rasa Bisa Menjadi Salah Satu Cara Begitu Kita Memiliki Blombok Financial Market Laboratory Ini Kalau Tidak Menghasilkan Sesuatu Agak Repot Meskipun Mahasiswa Diuntungkan Dengan Itu Tapi Kita Harus Menjadikan Itu RGE Juga Alhamdulillah Karena Kita Cukup Gencar Untuk Menyampaikan Certified Tidak Usah Ke Singapura Untuk Para Bankers Ke Undip Aja Nah Alhamdulillah Sekarang Sedang Jalan BPCS Kesehatan Sedang Jalan BPCS Tanah Kekerjaan Sedang Jalan Banyak Instansi Intansi Yang Hampir Semua Yang Relate Dengan Wealth Management CWMA Kayaknya Kek Kerjasama Dengan Kita Ini Tidak Ketempat Lain Ini Salah Satu Cara Kita Memiliki Resources Yang Sangat Baik Kita Mendengarkan Apa Yang Menjadi Need Dari Para Praktisi Industriawan Yang Ada Di Luar Kemudian Kita Coba Arrange Project Bersama Alhamdulillah Beberapa Hal Kita Bisa Mendapatkan Sesuatu Mereka Dapat Benefit Kita Dapat Ilmu Kita Dapat Rupiah Meskipun Belum Sangat Besar Tapi Saya Rasa Template Ini Harus Kita Teruskan Misalnya Sebelum Kita Memiliki Bisnis Digital Kita Memiliki Dosen Dosen Yang Relate Juga Dengan Expertise Digital Kita Kita Coba Masuk Ke Bank Bank Alhamdulillah Misalnya Ke BRI BRI Sudah Dua Tahun Berturut Mempercayakan Kepada Kita Untuk Digitalisasi Bumdes Lumayan Tiga Miliar Tiga Miliar Jadi Itu Adalah Bagian Dari Oh Bisa Kita Kita Memiliki Expertise Tadi Yang Menyetir Dari Provagung Ada Pool Of Talent Gitu Kemudian Ada Kebutuhan Dari Industri Kita Tawarkan Mereka Happy Sustain Seperti Ini Tentu Saja Mudah Mudahan Tidak Menjadikan UKT Naik Dan Lain Sebagainya Tetapi Menjadikan Ada Banyak Pemasukan Yang Bisa Kita Dapat Dari Sources Kita Yang Paling Penting Menurut Saya Adalah Mengikuti Apa Yang Disampaikan Oleh Banyak Ficirolog Bahwa Illiterate Di Era Ini Itu Bukan Tidak Bisa Membaca Dan Menulis Tetapi Unlearn Tidak Mau Belajar Sesuatu Yang Baru Nah Kita Harus Sering Open Mind Untuk Belajar Sesuatu Yang Baru Kemudian Ilmu Kita Harus Terlalu Upgrade Kalau Kita Tentang Risk Management Ya Tahu Dirilah Kalau Enggak Ke OJK Kemana Lagi Untuk Belajar Tentang Risk Management Dan Belum Sangat Besar Yes Tapi Saya Rasa Ini Tapak Tapak Ini Sudah Kelihatan Oh Ini Bisa Ini Bisa Ini Bisa Dan Sebagainya Terima Kasih Silahkan Karena penting Bahwa Kita Memenuhi Atau Kalau bisa Meningkatkan Atau Kita Membalik Dari Yang 60% Ke Dari Yang 40% Ini Menjadi 60% Artinya Kalau Bisa Lebih Banyak Kita Dari RGE Itu Jadi Semangat Untuk Membawa Undip Lebih Mandiri Dan Kemandirian Itu Bukan Bukan Hanya Kemandirian Di Dalam Pengelolaan Tetapi Di Dalam Keuangan Juga Sangat Penting Sehingga Kita Tidak Memberatkan Lagi Karena Mahasiswa Waktu Kita Menyampaikan Visi Misi Yang Kita Yang Pertama Itu Belum Kita Sudah Minta Tanda Tangan UKT Jangan Naik Mahasiswa Sudah Keras Jangan Naik Kita Sudah Ada Fakta Integrasi Itu Kalau Misalnya Kita Bisa Meningkatkan RGE Kita Semoga Kedepannya Tidak Ada Hal Terjadi Terima Masih Ada Waktu 5 Menit Lagi Silahkan Satu Lagi Internasionalisasi Program Di Fakultas Sudah Hari Melihat Kita Itu Oke Internal Business Prosesnya Terpercaya Kalau Kita Mengatakan Kita Bagus Ya Itu Saya Rasa Biasa Untuk Memuji Diri Sendiri Tetapi Kalau Ada Lembaga Internasional Yang Mengatakan Kamu Bagus Karena Kriteria Kriteria Ini 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 Dan Ini Masuk Nah Ini Yang Kita Coba Mengikuti MBKM Bahwa MBKM 1 MBKM 2 MBKM 6 MBK 8 Saya Rasa Kita Blur Masuk Di Dalamnya Apa Yang Kita Lakukan Saya Rasa Memang Sudah Lebih Dari 10 Tahun Kita Membuat Kelas Ini Kelas C Namanya Kelas Yang All Delivered In English Kemudian Tidak Sekedar Itu Ini Juga Masukan Dari Jakarta Dulu Karena Kita Memiliki Alumni IKV Yang Sangat Luar Biasa Bagus Suka Ngasih Bantuan Ke Fakultas Gak Diminta Termasuk Gedung Bloomberg Itu Bantuan Dari IKV Maksud Saya Adalah Ketika Mendengar Dari Alumni Jakarta Terutama DBI Waktu Itu Bilang Kira Kira Empat Tahun Yang Lalu Lima Tahun Yang Lalu Pak Dekan Alumni Kurang Percaya Diri Kemudian Yang Kedua Bahasa Inggris Ay Susu Dibalas Ay Tuba Jadi Agak Susah Begitu Kita Dapat Masukan Seperti Itu Kita Coba Kita Ada Kelemahan Dua Dua Itu Kita Selesaikan Alhamdulillah Tahun Tahun Terakhir Ini Mas Wahyu DBI Selalu Kasih Input Kita Pak Dekan Sekarang Keren Keren Ininya Jadi IUP Itu Sekali lagi Bukan Emang Untuk Gagak Gagahan Tetapi Emang Kebutuhan Karena Masukan Dari Teman Teman Di Jakarta Bahasa Inggris Kurang Pak Dekan Oh Ya Oke Percaya Dirinya Juga Kurang Oke Itu Sekitar Lima Tahun Yang Lalu Karena Kita Sering Undang Alumni Untuk Masukan Apa Apa Dan Sebagainya Lahirlah IUP Alhamdulillah Karena Kita Manfaatkan Semua Teman Yang Ada Dari Luar Misalnya Dikertin Universiti Kita Memiliki Sembilan Alumni Dari Sana PhD Dari Australia Akhirnya Dia Yang Arrange Dengan Session Dengan Mana Tempat Hampir Semua Kita Memanfaatkan Alumni Termasuk Dengan Nagoya University Pola-pola Yang Sederhana Mereka Kita Berdayakan Misalnya Waktunya Dari Jepang Nanti Alumni Harus Masuk FK Hampir Semua Alumni Kita Yang Hadir Di Seluruh Dunia Kayaknya Bisa Bikin Kerjasama Nah Itu Adalah Embryo Untuk Membuka Kelas Minimal Sekali Adalah Visiting Profesor Atau Setidaknya Adalah Sit-in Kita Bisa Kirim Kita Bisa Terima Nah Pola-pola Seperti Ini Alhamdulillah Bisa Kalau Kita Tidak Memiliki Cantoran Kayaknya Agak Susah Karena Kita Siapa Allah Tapi Begitu Kita Alumni Di Sana Cukup Gampang Untuk Arrange Kemudian Mereka Juga Happy Alhamdulillah Dari Seluruh IUP Misalnya Tidak Ada Yang Gagal Selama Ini Menunjukkan Bahwa Kita Cukup Well Prepare Untuk Mereka Kesana Hanya Untuk Predeparture Kita Harus Keras Cukup Keras Karena Menyangkut Psikologi Dan Kemandirian Nah Itu Masa Saya Adalah Pola-pola Pekerjaan Yang Panjang Tetapi Didasarkan Pada Kebutuhan Pasar Bahwa Kita Memiliki Kendala Komunikasi Yang Kurang Waktu Itu Kemudian Kita Coba Membentuk IUP IUP Apakah Bisa Dimanfaatkan Fasilitasnya Oleh Seluruh Fakultas Bisa Jadi Anak Semester 5 Yang Bukan IUP Juga Boleh Asal Memiliki IELT 6 Boleh Go Tinggal Datang Ke International Office Nanti One on One Interview Saya Rasa Itu Keuntungan Bahwa Mereka Menjadikan Ini Menjadi Habit Poin Saya Adalah Tidak Untuk Gagal Gagal Tapi Ini Tuhan Mudah Mudah Ini Adalah Bekal Bekal Yang Fakultas Bisa Berikan Anak Bisa Lebih Percaya Diri Untuk Compete In Labor Market Demikian Prof Terima kasih Artinya Bahwa Kita Bagian Dari Dunia Ini Kita Harus Berpartisipasi Untuk Kesana Dan Itu Sudah Ditunjukkan Fakultas Terima Kasih Pak Baik Bapak Ibu Sekalian Para Hadir Kita Kasih Tepuk Tangan Dulu Pada Calon Tektor Kita Masih Ada Session Kedua Untuk Prof Harnomo Silahkan Prof Agung Memberikan Tanggapan Kemudian Kalau Sudah Selesai Prof Tuhan Juga Memberikan Tanggapan Tetapi Masing-masing Adalah Dijawab Oleh Calon Rektor Saktu Dari Tanggapan Calon Rektor Dua Seperti Tadi Ini Session Yang Kedua Silahkan Prof Agung Terima Kasih Pak Moderator Yang Terakhir Mari Kita Kerjasama Bro Saya Lihat Ada Prof Hadyanto Di Sana Salah Satu Dari Tekim Pengen Tau Ini Sukses Menjadikan Kok Isol Tekim Keren Banget Ini Kiatnya Gimana Pak Dekan Bismillahirrahmanirrahim Pertama Adalah Balik lagi Kita harus Membangun Sistem Artinya Tatak Lola Dari Situ Kalau Kita Bicara Prestasi Buat Para Dosen Dosen Di Tani Kimia Kita Akan Kembali Backbone Adalah Management Mutu Jadi Artinya Bahwa Management Mutu Harus Menjadi Anchor Saat Kita Mengolah Baik Teaching And Learning Baik Penelitian Atau Pengabdian Masyarakat Dari Management Mutu Itu Kita Akan Lakukan Audit Audit Internal Karena Setiap Kali Triwulanan Kita Lakukan Audit Internal Kita Masuk 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 Departemen Jadi Kita Visiting Masing Departemen Melihat Bagaimana Situasinya Dari Situ Pada Saat Audit Internal Temanya Tematik Artinya Temanya SDM Bagaimana Kuatan SDM Yang Sudah Ada Apa Kendalanya Dan Bagaimana Itu Salah Satu Jadi Tema Tema Itu Akan Kita Usung Untuk Bisa Memberikan Encouragement Kepada Para Dosen Untuk Bisa Mencapai Jabatan Fungsional Tertinggi Dan Lambda Dengan Kita Istiqomah Artinya Kita Selalu Mengatakan Sistem Kita Bangun Manajemen Mutu Kita Laksanakan Di Lapangannya Kita Angkat Audit Audit Internal Kita Visiting Masing Departemen Dari Situ Kita Bisa Melakukan Bagaimana Sentuhan Kita Kepada Para Masing Masing Dosen Itu Jadi Hal Yang Engagement Artinya Harus Menjadikan Sesuatu Mereka Terdorong Untuk Menjadi Lebih Maju Yang Kedua Peran Role Model Jadi Kalau Kita Bicara ZDWK Itu Pasti Ada Role Model Role Model Alhamdulillah Di Tani Kimia Role Model Cukup Luar Biasa Kita Lihat Prof Abdullah Kita Lihat Prof Bambang Pramudun Kita Lihat Pak Marimin Orangnya Begitu Humble Dan Mereka Selalu Mendorong Para Generasi Mudanya Untuk Selalu Maju Dan Maju Tanpa Merasa Bilangkai Itu Sesuatu Hal Bagaimana Role Model Itu Menjadi Contoh Memang Menjadi Salah Satu Kunci Bagaimana Sesepuh Itu Bisa Jadi Role Model Dengan Adanya ZDWBK Terakumulasi Karena Dengan Adanya ZDWBK Kita Harus Melakukan Kualitas Pelayanan Artinya Pada Saat Mereka Mengajukan Proses Administrasi Dalam Mereka Untuk Mengajukan Kepangkatannya Kami Di Bokotas Teknik Punya Satu Resep Bahwa Satu Hari Itu Pasti Akan Rapat PAK Kalau Itu Ke Guru Besar Langsung Rapat Dewan Guru Besar Kalau Itu Langsung Rapat Senat Bokotas Teknik Jadi Sehari Itu Kita Langsung Tetapkan Bahwa Yang Bersambutan Go Or No Go Untuk Bisa Menjadi Baik Yang Lektor Kepala Baik Lektor Kepala Kepala Guru Besar Itu Bagian Dari Sersilis Kami Dan Kami Selalu Mengatakan Bahwa Kualitas Pelayanan Harus Diutamakan Jadi Kita Selalu Melayani Para Dosen Untuk Bisa Mencapai Tinjang Lebih Tinggi Yang Pertama Yang Kedua Adalah Jadi Guru Besar Kalau Tidak Ada Riset Yang Keren Tidak Bisa Riset Yang Keren Itu Akan Didapat Terjadi Kolaborasi Antar Departemen Karena Dengan Adanya Kolaborasi Itu Menjadi Lebih Hot Isunya Lebih Mudah Didapat Kolaborasi Antar Departemen Kolaborasi Antar Departemen Teknikimia Dengan Pertamina Itu Luar Biasa Dan Salah Satu Hasilnya Tidak Hanya Riset Tetapi Salah Satu Gedung Admin Itu Dari Departemen Teknikimia Dibantu Pertamina Bahkan Kami Punya Dua Gedung Yang Lain Dibantu Juga Pertamina Itu Ada Hasil Bagaimana Kita Berkolaborasi Artinya Berjamaah Saling Menyapa Kepada Industrinya Itu Menjadi Salah Satu Bentuk Hal Yang Harus Kita Teruskan Tetapi Itu Tidak Bisa Kita Lakukan Kalau Kompetensi Kita Sendiri Sebagai SDM Tidak Qualified Giresia Poli Mendapatkan Mendali Emas Olimpiade Bapak Bisa Lihat Perjuangannya Putus Raket Jalan Lari Ganti Raket Main Lagi Itu Baru Bisa Ngalain Cina Itu Bukti Bagaimana Kita Harus Strong Determination Bagi Para Each Individual Bisa Meraih Prestasi Jadi Kami Di Fakultas Memberikan Sistemnya Memberikan Tata Kulanya Kami Lakukan Audit Internal Sebagai Salah Satu Bentuk Engjitsmen Kepada Mereka Dan Kami Berikan Pro Model Untuk Kita Jadikan Sebagai Masih Ada Waktu 5 Menit Untuk Prof Harnomo Memberikan Tanggapan Kepada Prof Agung Silahkan Terima Kasih Saya Rasa Kita Mendengar Sendiri Tadi Sangat Oke Untuk Fakultas Teknik Terutama Di Teknik Kim Bisa Gak Misalnya Itu Di Cloning Kayak Prof Hadianto Pengen Banget Pindah Ke Pro Di Perkapalan Katanya Itu Bisa Gak Memungkinkan Gak Bawa Biar Di Sana Ini Gb Kayak Tekim Alhamdulillah Teknik Perkapalan Sudah Punya Dua Gb Jadi Kami Beberapa Departemen Kecil Sudah Mendapatkan Dua Gulu Besar Contohnya Teknik Perkapalan Jadi Kemarin Pak Hartono Yudo Salah Ketua Departemen Dan Baru Saja Kemarin Bapak Ahmad Zaki Dari Teknik Perkapalan Juga Mengajukan Guru Besar Artinya Sekarang Bahwa Guru Besar Tidak Hanya Dimiliki Oleh Elit Mereka Departemen Yang Besar Tetapi Semangat Tetapi Inspirasi Sudah Mulai Merambah Departemen Departemen Yang Mohon Izin Lebih Agak Kecil Jadi Teknik Perkapalan Teknik Geologi Sekarang Sudah Memiliki Guru Besar Tapi Kita Dorong Karena Bagian Juga Guru Besar Tidak Harus Berhenti Tetapi Justru Harus Mulai Berprestasi Karena Bagi Kami Guru Besar Harus Memberikan Pusat Unggulan Inovasi Jadi Yang Bapak Ibu Lihat Seperti Keramik Prof Ernie Itu Salah Satu Bagian Seorang Guru Besar Memiliki Padepokan Yang Nantinya Disitu Kumpulan Orang Yang Punya Interes Yang Sama Untuk Memajukan Ilmunya Yang Nantinya Jadi Inovasi Dari Inovasi Jadi Uniqueness Dari Uniqueness Akan Kita Jual Menjadi Hal Yang Bersuat Premium Semoga Allah Meridoinya Jualan Premium Itu Mendatangkan Income Yang Besar Karena Memang Jualannya Premium Satu Hal Harus Jadi Satu Team Atau Super Team Kita Harus Turunkan Ego Kita Kita Harus Turunkan Rasa Egois Kita Tapi Harus Kita Bangun Jadi Super Team Artinya Itu Yang Harus Kita Lakukan Hubungan Antara Departemen Hubungan Antara Fakultas Jadi Lebih Cair Hubungan Dengan Alumni Jadi Lebih Cair Hubungan Industri Jadi Lebih Erat Dan Lebih Ramah Hubungan Dengan Pemerintah Juga Menjadi Lebih Erat Artinya Memang Tidak Bisa Lagi Kita Berjalan Sendiri Hidup Harus Berjamaah Dan Semoga Allah Meriduanya Masih Ada Waktu Saya Rasa Tadi Kita Dengar Semua Prodi Yang Besar Yang Kecil Semua Di Fakultas Teknik Sudah Sangat TOP BGT Sudah Sangat Keren Kalau Room For Improvement Apa Kira-kira Pak Dekan Yang Masih Lebih Dilegitkan Lagi Terima Kasih Jadi Kalau Kita Bicara Di Manajemen Mutu Filosofi Manajemen Mutu Adalah Kaizen Atau Continuous Improvement Semoga Insya Allah Besok Matahari Masih Terbit Dari Timur Artinya Kita Harus Punya Semangat Bangun Lebih Pagi Mandi Lebih Pagi Dan Datang Ke Kantor Disiplin Pada Pagi Hari Dari Situ Mari Kita Coba Kita Wujudkan Bahwa Ide-ide Tadi Artinya Bahwa Kita Tata Kelola Harus Kita Anchor Dengan Good Government Tadi Serta Tata Kelola Yang Berstandard Internasional Alhamdulillah Kami Fakultas Teknik Sudah ISO 21001 Dimana Itu Khusus Untuk Pendidikan Kami Ada ISO 17025 Khusus Untuk Laboratorium Kita Ada ISO 45001 Untuk K3 Artinya Tata Kelola Berstandard Internasional Sudah Kita Wujudkan Sebagai Wadah Bagi Para Insan Insan Yang Nantinya Terus Mau Bergerak Untuk Mari Kita Bersama Sama Melahirkan Ide-ide Inovasi Sehingga Artinya Pusat Unggulan Inovasi Atau Center Of Excellence Itu Menjadi Salah Satu Wadah Yang Kita Dorong Kita Cloning Masing-masing Kerjasama Antar Fakultas Tidak Lagi Egoisme Dari Satu Fakultas Terus Kerjasama Antar Fakultas Karena Menjadi Pendorong Kita Untuk Mencapkan Sesuatu Yang Premium Yang Bisa Kita Jual Yang Mendatangkan RGA Yang Nantinya Bisa Menjadi Kesejahteraan Buat Para Karyawan Buat Para Dosen Juga Adik-adik Dengan Mendapatkan Income Dari Situ Diharapkan UKT Menjadi Terbantu Dan Itu Menjadi Salah Satu Hal Bagaimana Itu Menjadi Kemandirian Dan Menjadi Sustainability Dan Jangan Lupa Itu Semua Terjadi Karena Kerjasama Kita Dengan Alumni Serta Balik Lagi Semoga Allah Merituhin Amin Tepuk Tangan Untuk Para Salon Rektor Kita Berikutnya Adalah Atas Visi Misi Kemudian Program Kerja Prop Agung Lima Tahun Kedepan Silahkan Prop Tuhan Untuk Memberikan Tanggapan Tentang Role Model Prof Agung Saya Setuju Sekali Bahwa Apa Yang Disampaikan Oleh Prof Agung Bahwa Kita Harus Memiliki Role Model Yang Baik Artinya Kita Harus Menciptakan Legasi Yang Baik Untuk Kedepannya Sebagai Contoh Kalau Misalnya Kita Jalan Ke Bawah Sana Itu Itu Ada Namanya Sutopo Under Hall Atau Gedung Sutopo Under Itu Tentu Ada Ceritanya Kenapa Terpampang Nama Sutopo Under Karena Junior Juniornya Itu Pada Waktu Beliau Menjabat Itu Didorong Semuanya Untuk Sekolah Keluar Negeri Kira-kira Kalau Misalnya Prof Agung Junior Junior Kita Itu Harus Sekolah Dan Ada Di Tempat Lain Itu Mengatakan Bahwa Sekolah Sekolah Itu Harus Murut Kacang Mungkin Ada Pendapat Prof Agung Gimana Terima kasih Prof Toher Jadi yang pertama Memang betul Bahwa Batak lola Dan prestasi Tadi Memang harus Dianker Dengan Kompetensi SDM Kompetensi SDM Harus Kita Lakukan Dan mereka Harus Terus Kapasiti Building Harus Selalu Dilakukan Dan Betul Sekali Bahwa Dosen Dosen Muda Harus Kita Dorong Untuk Bisa Melanjutkan Sekolah SDG Dan Bagi Kami Alhamdulillah Kami Terima kasih Pak Rektor Besar Jajarannya Sudah Banyak Biasiswa Yang Diberikan Oleh Biasas Dipenegoro Kepada Para Dosen Muda Untuk Bisa Memperoleh Biasiswa Tersebut Catatannya Harusnya Mohon Ijin Para Dosen Muda Itu Jangan Egois Artinya Dia Harus Mengambil Kompetensi Yang Harus Dikariskan Oleh Departemen Dan Prodinya Karena Bagi Samho Kadang-kadang Kita Lack of Expertise On Some Area Dan Itu Harus Diisi Karena Bagi Kita Ada Universitas Pusat Akademik Artinya Bahwa Bersekolah Keluar Negeri Itu Harus Betul Adalah Penugasan Pada Topik Topik Yang Memang Dibutuhkan Bagi Kita Dengan Kita Mencoba Mencapai Dan Mencoba Melihat Visi Kedepat Yang Kedua Untuk Posisi Urut Kacang Itu Sangat Relatif Artinya Bahwa Tidak Bisa Urut Kacang Itu Diterapkan Seperti Kami Misalnya Di Teknik Sipil Ada Transportasi Ada Struktur Ada Geoteknik Ada Management Konstruksi Ada Sumber Daya Air Artinya Harus Betul Per Peer Group Itu Artinya Betul Betul Per Pre Group Itu Harus Ada Expert Yang Ada Disitu Jangan Sampai Terjadi Lag Artinya Terjadi Kekurangan Pada Posisi Yang Nantinya Mengajar Di posisi Itu Dan Jangan Jangan Lupa S1 S1 S2 S3 Bahkan Program Profesi Jadi Artinya Kita Harus Betul Melihat Kebutuhan Bukan Posisi Ulut Kacang Karena Pada Saat Nantinya Kita Mendeklerkan Bahwa Departemen Punya Ahli Ini Atau Punya Matakuliah Ini Harus Betul Di Angker Orang Orang Yang Berkompeten Jadi Itu Ada Satu Hal Yang Harus Kita Lakukan Jadi Kita Berdasarkan Kalau Teorinya Ada Teori Bizetting Tetapi Kalau Maksudnya Harus Lebih Detail Kearah Bagaimana Masing-masing Peer Group Itu Harus Tetap Terjaga Expertisenya Dan Harus Ada Orangnya Disitu Jadi Betul Saat Ini Kan Kita Sudah Ada Pemetaan Dari Masing-masing Kompetensi Dan Kalau Kita Tidak Hati-hati Itu Bisa Jadi Satu Kompetensi Itu Expert Kosong Sebagai Contoh Misalnya Di bidang Kami Itu Bedah Saraf Itu Dibagi Kecil Lagi Menjadi Bedah Saraf Fungsional Bedah Saraf Onkologi Bedah Saraf Faskuler Kalau Kita Tidak Hati-hati Dengan Menjaganya Ini Suatu Saat Itu Tahu-tahu Ini Sudah Kosong Semua Karena Itu Tadi Kita Menganut Pola Lama Memang Mohon Maaf Di Fakultas Kedokteran Kadang Kita Melihat Bahwa Aku Sekolah Pola-pola Seperti Itu Harus Kita Antisipasi Karena Kita Sudah Memiliki Pemetaan Pemetaan Yang Sudah Dilakukan Oleh Universitas Secara Detail Sehingga Harapannya Setiap Kompetensi Ada Expert Nya Disitu Terima Kasi Betul Sekali Artinya Setiap Area Itu Harus Ada Expert Saya Sangat Setuju Dan Sekarang Makin Tertantang Karena Perubahan Fenomena Sangat Cepat Bahkan Jika Diperlukan Mohon Maaf Bapak Ibu Kayak Manchester City Kita Beli Erlin Halland Jadi Kita Beli Profesor Dari Luar Untuk Bisa Masuk Ke Undip Untuk Bisa Memwarnai Kita Di Sini Posisinya Agar Nantinya Itu Menjadi Salah Satu Masih Ada Lima Menit Silahkan Pak Pak Dilanjutkan Dengan Pak Tohal Ya Artinya Bahwa Recruitment Yang Sudah Dilakukan Pak Rektor Ini Sudah Sangat Bagus Artinya Satu Terpusat Terus Berdasarkan Dari Regulasi Dan Aturan Yang Ada Penjenjang Nya Sudah Sangat Oke Remunerasinya Dan Insentif Insentif Sudah Sangat Luar Biasa Dan Mungkin Pada Saat Visi Kita Kita Naikkan Lagi Posisinya Kita Butuh Pemain Pemain Terkenal Program World Class University Dari BCU Sudah Ada Beberapa Yang Besawat Sabat Dikal Artinya Dari Orang Orang Bisa Masuk Disini Bisa Jadi Kita Tingkatkan Lagi Bapak Ibu Bisa Mungkin Kita Bisa Menerima Dosen Dosen Dari Luar Untuk Mungkin Bekerja Di UNIP Tentunya Dengan Seleksi Yang Sangat Ketat Dan Sesuaikan Dengan Kultur Dan Local Wisdom Yang Ada Di UNIP Tapi Bisa Semoga Semoga Itu Menjadi Salah Satu Tiger Atau Pendorong Bagi Mencester City Punya Sekolah Mencester City Mencester United Punya Sekolah Mencester United David Beckham Itu Dari Mulai Kecil Sekolah Di Mencester United Tapi Mencester United Beli Paul Pogba Itu adalah Salah Satu Contoh Bagaimana Kita Mengakselerasi Sesuatu Supaya Nantinya Bisa Tercapai Apa Yang Kita Cita Citakan Tapi Itu Hanya Salah Satu Posi Silahkan Ditanggapi Pro Sekolah Itu Kita Punya TK Permata Undip TK Permata Undip Itu Insyaallah Nanti Calonnya Akan Jadi Undip Undip Semoga Prof Agung Kita Tahu Di Fakultas Teknik Itu Memiliki Guru Besar Yang Terbanyak Di Universitas Dan Itu Bisa Kita Lihat Juga Dari Kinerja Penelitian Dari Paten Paten Yang Dihasilkan Kalau Misalnya 17 Agustus Itu Ada Pengumuman Paten Terbanyak Itu Biasanya Dari Fakultas Teknik Ini Tentunya Bukan Kerja Yang Instant Bandung Bantu Oso Menghasilkan Prestasi Prestasi Yang Begitu Luar Biasa Tetapi Sebuah Proses Yang Struktur Dan Terorganisasikan Baik Mungkin Diceritakan Tata Kelola Yang Seperti Apa Bapak Sehingga Menciptakan Prestasi Yang Luar Biasa Tersebut Yang Pertama Visi Fakultas Teknik Yang Kita Turunkan Dari Visi Universitas Benogoro Visi Fakultas Teknik Menjadi Fakultas Riset Yang Unggul Di Dunia Internasional Dicapai Tahun 2024 Pada Pada Saat Kita Bicara Visi Fakultas Teknik Ada Kata Kata Riset Riset Itu Kita Terjemahkan Di Lapangannya Satu Bentuk Sistem Atau Tata Kelola Kami Dalam Rangka Untuk Menggerakkan Sistem Dan Tata Kelola Ini Kami Belajar Dengan Memakai ISO 17025 Itu Untuk Laboratorium Artinya Tata Kelola Laboratorium Jadi Satu Hal Yang Harus Kita Dorong Karena Disitulah Muncul Talenta Kita Untuk Melakukan Eksperimen Melakukan Melitian Kami Pun Di Dalam Fakultas Kami Menyediakan Mohon Maaf Kami Menyediakan Hibah IS 100 Jadi Bapak Ibu Dosen Yang Punya Hubungan Dengan Perganti IS 100 Kita Berikan Hibah Walaupun Tidak Banyak Tetapi Itu Salah Satu Pendorong Kita Untuk Mentriker Yang Kita Dorong Lagi Hubungan Antar Departemen Banyak Sekali Para Dosen Itu Yang Alhamdulillah Berhasil Mendapatkan Proposal Penelitian Yang Bersifat Kolaborasi Saya Berkolaborasi Dengan Sekolah Fokasi Alhamdulillah Kami Berkolaborasi Tentang Matching Fund Artinya Kita Mendapatkan Kepercayaan Dari Industri Untuk Mereka Bisa Masuk Bersama Sama Meneliti Bersama Kita Artinya Situasi Atmosfer Kalau Anak-anak Muda Sekalang Kalau Mau Minum Kopi Fibenya Gimana Artinya Atmosfer Atmosfer Itu Yang Kita Ciptakan Sebagai Salah Satu Pendorong Jadi Dari Mulai Sistem Dan Tata Keluannya Kita Memakai Standar Internasional Plus Manajemen Mutu Dan Audit Internal Setelah Itu Kita Berikan Pemancing Adalah Hibah Hibah Dengan QS100 Yang Kita Berikan Setelah Itu Kita Buka Barrier Antara Departemen Dan Antara Fakultas Sama-sama Kita Membangun Proposal Proposal Riset Yang Kolaborasi Antara Fakultas Yang Mengguide Dari Industrinya Jadi Salah Satu Ada Matching Fund Ada KDRK Bahkan Baru Saja Kami Membangun Rispro Artinya Itu Salah Satu Latihan Kita Untuk Terus Jiwa-jiwa Meneliti Itu Harus Kita Laksanakan Dan Alhamdulillah Dengan Begitu Kita Bisa Berprestasi Dan Dilirik Oleh Industrinya Untuk Bisa Masuk Kita Itu Menjadi Salah Satu Strateginya Prof Terima kasih Tepuk tangan Bapak Ibu Sekalian Untuk Para Salon Rektor Kita Diba Selanjutnya Antara Profesor Suharnomo Dengan Profesor Tuhar Silahkan Profesor Suharnomo Memberikan Tanggapan Kemudian Profesor Tuhar Memberikan Jawaban Terima Terima kasih Pak Agus Ilyas Dulu kita Sangat Tenar Ada Operasi Epilepsi Dan lain sebagainya Prof Tuhar Apa ya Kira-kira Ideas Yang bisa Melejitkan Undip Yang Based on Expertise Saya rasa Banyak Banyak hal Yang bisa dilakukan Yang menjadikan Kita Keren Tidaknya Di Indonesia Tapi Di banyak tempat Di dunia Menjadikan Undip Ini Menjadi Well Known Sangat Recognize Untuk Satu Ilmu Tertentu Itu Perlu Ilmu Tertentu Yang harus Dilejitkan Atau Hampir Semua Bidang Yang ada Di Kedokteran Misalnya Itu Bisa Juga Memiliki Level Of Quality Yang Sama Terima Kasih Ini Pertanyaan Spesifik Yang Terima Kasih Prof Jadi Kalau Bicara Tentang Pengobatan Epilepsi Itu Sebetulnya Kita ini Salah Satu Pusat Epilepsi Atau Bedah Epilepsi Yang Terkemuka Di Asia Jadi Kalau Dibandingkan Apa Yang Dikerjakan Tim Kita Di Rumah Sakit Dr. Karyati Maturnun Dodi Tugas Woro Beliau Ini Support Waktu Beliau Menjadi Direktur SDM Dan PLT Direktur Apa Yang Kita Kerjakan Itu Itu Adalah Hasilnya Itu Lebih Baik Daripada Negara-negara Yang Seperti Korea Jepang Secara Suradis Kalau Mereka Bukan Secara Total Karena Kalau Dilihat Senter Pengobatan Epilepsi Misalnya Itu Di Jepang Ada Banyak Di Korea Ada Banyak Tetapi Kumpulan Mereka Itu Dibanding Kita Kasusnya Itu Akan Lebih Banyak Kita Karena Kita Jumlah Populasinya Besar Penghargaan Terhadap Institusi Ini Kan Tentunya Bukan Hanya Sekedar Kita Sampai Kepada Pasien Tetapi Bagaimana Kita Memberikan Sumbangseh Untuk Institusi Ini Jadi Apa Yang Kita Kerjakan Bahwa Kita Bukan Hanya Sebagai Senter Yang Fokus Untuk Mengobati Pasien Tetapi Bagaimana Mengembangkan Senter Ini Bermanfaat Untuk Adik-adik Kita Yang Meneliti Peneliti Yang Ingin Mengembangkan Karirnya Untuk S2 S3 Itu Jadi Ini Hanya Sebuah 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 Lokus Dimana Kita Membuat Sebuah Tim Tim Ini Berfungsi Saling Kolaboratif Untuk Menciptakan Penelitian Penelitian Yang Bermanfaat Dan Bisa Dilihat Bahwa Dalam Satu Tahun Kita Bisa Menghasilkan Lebih Dari 10 Sampai 12 Riset Yang Bisa Dipublikasikan Di Dalam Jurnal Yang Berkualitas Artinya Apa Ini Bukan Hanya Nama Seorang Atau Dua Orang Saja Tetapi Kolaborasi Dari Semua Sistem Dan Kita Sekarang Sedang Berkolaborasi Dengan Teman Dari Teknik Untuk Membuat Biomess Jadi Kalau Misalnya Suatu saat Tulang Kita itu Hilang Misalnya Karena Degenerasi Atau Apa Kita Sedang Mencoba Untuk Membuat Tiruannya Sekarang Kita Coba Yang Sedang Kita Kerjakan Itu Untuk Tulang Tempurung Kepala Itu Teman-teman Dari Teknik Dan Disamping Itu Bahwa Kolaborasi Ini Terus Akan Kita Kembangkan Demi Itu Tadi Yang Penting Bahwa Semuanya Itu Harus Saling Kuyung Untuk Undip Kita Tercita Semua Penelitian Itu Bukan Hanya Masuk Kedalam RGE Pribadi Pribadi Masing Masing Tapi Harus Menghasilkan RGE Untuk Universitas Pondokoro Terima kasih Kita Mendengar Tadi Bahwa DFK Itu Ternyata Ada Keunggulan Yang Luar Biasa Level Asia Malah Apa Kira-kira Yang Room For Improvement Sehingga Kalau Di Teknik Tadi Ada Sesuatu Yang Sangat Ungguh Kemudian DFK Ada Sesuatu Misalnya Epilepsi Dan Yang Lain Sebagian Tadi Apa Kira-kira Yang Bisa Melejitkan Undip Di Level Yang Itu Karena Emang Kita Ingin Rekognisi Undip Ini Emang Sangat Layak Untuk Di Sana Yang Pertama Adalah Lanjut Yang Pertama Adalah Kita Harus Yakinkan Bahwa SDM Kita Itu Adalah SDM Yang Unggul Dengan Sistem Recruitment Yang Baik Bagaimana Kita Melakukan Sistem Recruitment Jadi Kalau Di FK Itu Kita Bekerja Sama Dengan Kagoshima University Dan Hiroshima University Kalau Hiroshima Itu Tempat Saya Belajar Kagoshima Tempat Teman-teman Juga Belajar Di Sana Dari Faktor Strukturan Apa Yang Kita Kerjakan Jadi Mahasiswa Mahasiswa Semester Akhir Yang Dia Memiliki Kompetensi Akademik Yang Baik Kita Seleksi Kemudian Kita Tawari Mereka Karena Kita Ada Kerjasama Ada Biasiswa Kita Kirim Mereka Untuk Kepusat Neuroscience Di Sana Nah Saat Ini Setiap Tahun Itu Ada Dua Atau Tiga Mahasiswa Yang Kita Kirim Yang Goalnya Bukan Bukan Hanya Bukan Hanya Mereka Jalan-jalan Di Sana Lihat Sakura Makan Apa Namanya Makan Susi Bukan Tetapi Mereka Pulang Harus Menghasilkan Publikasi Itu Yang Penting Karena Mereka Disana Dilatih Oleh Profesornya Untuk Melakukan Publikasi Karena Kita Sudah Sudah Klik Dengan Profesornya Di Dua Tempat Tersebut Bahwa Kalau Mahasiswa Indonesia Itu Ambatannya Kadang Adalah Menulis Makanya Kalau Sampai Di Sana Tolong Setiap Hari Diminta Untuk Baca Jurnal Habis Itu Menulis Itu Seleksinya Nah Dari Situ Kita Melihat Bahwa Bibit Bibit Unggul Itu Kita Seleksi Kemudian Mereka Yang Sudah Kembali Dari Sana Itu Sebagian Besar Nanti Akan Masuk Ke Residensi Masuk Kedalam Sistem Recruitment Di Dalam Pendidikan Dokter Spesialis Di Samping Itu Ada Yang Meniti Karir Untuk S2 S3 Itu Sangat Sangat Penting Jadi Satu SDM Yang Kedua Kita Menjaga Kolaborasi Tim Yang Paling Susah Di Dalam Kita Menghadirkan Pusat Unggulan Tadi Adalah Bagaimana Kita Mengajak Teman-teman Yang Lain Itu Untuk Satu Frekuensi Satu Atmosfer Itu Sangat Susah Jadi Waktu Awal Kita Menghadirkan Pengobatan Itu Di Indonesia Itu Dicipir Banyak Orang Kenapa Otak Orang Itu Diobok Padahal Apa Yang Dikerjakan Di Senter Senter Lain Itu Kita Bisa Melakukan Operasi Yang Yang Paling Baru Dari Apa Yang Kita Kerjakan Bahwa Kita Bisa Mengerjakan Operasi Itu Pasiennya Dalam Keadaan Sadar Artinya Pasien Dalam Sambil Diajak Omong-omong Sambil Diajak Bicara Itu Kita Bisa Tahu Oh Daerah Ini Adalah Pusatnya Tangan Ini Ada Pusatnya Kaki Sehingga Itu tadi Kemajuan-kemajuan Yang Di tempat Lain Di negara Lain Itu Sudah Dikerjakan Kita Bisa Hadirkan Saling Berkolaborasi Antar Disiplin Ini Sangat Sangat Penting Terima Kasih Tadi Pertanyaan Saya Tentang Keunggulan DFK Nah Karena Kita PIP Nya Itu Di Laut Di Pantai Saya Punya Teman Namanya Dokter Agus Trianto Alumi Jepang Keren Sekali Ahli Nyelam Rakitnya Mahal Tapi Jarang Menang Saya Mau Ada Gambaran Sedikit Kira-kira Kalau Di Jeparah Itu Dengan Keunggulan FK Itu Apa Yang Bisa Dilakukan Sehingga Mas Agustri Yang Ahli Nyelam Itu Mendapatkan Kolaborasi Yang Bagus Dengan Keunggulan Dari Kedokteran Tadi Terima Kasih Jadi Apa Yang Dicanakan Oleh Pak Dikan Kita Sekarang Ini Bahwa Kita Harus Berkolaborasi Dengan Dengan Semua Civitas Akademika Yang Ada Apa Yang Kita Kembangkan Saat Ini Adalah Biomase Atau Biomase Biomase Yang Yang Kita Kembangkan Saat Ini Itu Adalah Hasil Dari Laut Jadi Teman-teman Teknik Itu Mengembangkan Selulosa Mengembangkan Biomase Itu Dari Bahan-Bahan Laut Sehingga Sangat Linear Dengan Apa Yang Dikerjakan Oleh Universitas Dan Itu Harapannya Nanti Kita Tidak Tergantung Lagi Untuk Misalnya Kita Mengganti Tempurung Kepala Kita Mengganti Apa Namanya Kaki Pada Senior-senior Itu Sedang Sekarang Sering Diganti Kakinya Dengan Kaki Tiruan Nah Itu Kedepannya Kita Kita Bisa Kembangkan Bahwa Biomase Biomase Itu Berasal Dari Bahan Alami Kita Tepuk tangan Dulu Untuk Salon Rektor Kita Selanjutnya Waktu Untuk Prop Agung Menanggapi Paparan Daripada Prop Toha Yang Terkait Dengan Visi Misi Lima Tahun Kedepan Silahkan Prop Agung Terima 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 Selamat Prof Toha Selamat Sudah Sampai Di posisi Ini Alhamdulillah Kita Berkolaborasi Kita Bekerjasama Rumah Sakit Nasional Dipendek Gorom Jadi Salah Satu Bagian Dari Tata Kelola Undip Cita Cita Prof Toha Bagaimana Terhadap Rumah Sakit Ini Cita Cita Kita Memang Memiliki Rumah Sakit Yang Kita Banggakan Rumah Sakit Nasional Pondokoro Dan Selalu Pertanyaannya Itu Kalau Saya Dari Kemarin Itu Ditanyakan Bagaimana Kita Memang Ini Aset Kita Yang 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 Mungkin Pak Direktur Hadir Ya Atau Yang Wakili Pak Direktur Jadi RSND Itu Kan Begini Rumah Sakit Itu Ada Beberapa Tipe Tipe A B CD Itu paradigma lama Bahwa tipe C Itu Klaimnya Kecil Tetapi Hasilnya Cepat Karena Tidak Membutuhkan Investasi Yang Begitu Susah Tapi Kalau Tipe B Itu Investasinya Juga Besar Dan Revenuenya Juga Akan Lambat Nah Tipe A Apalagi Klaimnya Besar Investasinya Sangat Besar Revenuenya Juga Bisa Besar Kalau Dikelola Dengan Baik Jadi Semuanya Itu Yang Terpenting Adalah Bagaimana Kita Mengelola Semuanya Itu Karena Bahwa Bisnis Rumah Sakit Ini Di Semarang Ini Sangat Menjamur Dan Sangat Kompetitif Rumah Sakit Swasta Ini Kalau Tidak Salah Ada Lima Atau Enam Rumah Sakit Swasta Baru Dan Itu Bersaing Dengan Rumah Sakit Nasional Pondokoro Nah Kedepannya Apa Kita Harus Menghadirkan Unggulan Kita Itu Banyak Expert Kita Punya Banyak Ahli Yang Insya Allah Dari Rumah Sakit Karyati Sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Itu Siap Untuk Mendukung Kita Mendukung Rumah Sakit Nasional Pondokoro Itu Menjadi Lebih Maju Nah Bagaimana Kita Menghadirkan Layanan 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 Yang Dibutuhkan Oleh Masyarakat Layanan Layanan Yang Dalam Hitungan Bisnis Itu Menghadirkan Revenue Itu Harus Dibukirkan Bersama Dan Harapannya Bahwa Kedepan Ini Akan Berubah Sistem Sistem Pelayanan Kesehatan Dimana Sistem Kelas Itu Bukan Berdasarkan Tipe Lagi Tipe Tetapi Tipe Itu Hanya Berdasarkan Jumlah Dari Apa Yang Dimiliki Oleh Rumah Sakit Tersebut Nah Ini Tantangan Ini Sangat Menjanjikan Untuk Rumah Sakit Nasional Pondokoro Tumbuh Kedepan Dan Itu Tadi Ada Sekarang Sudah Ada Layanan Implan Kohlia Jadi Anak-anak Yang Tidak Bisa Mendengar Itu Tidak Usah Susah Kita Sudah Punya Ahlinya Di Rumah Sakit Pondokoro Ada Gangguan Misalnya Gangguan Pendengaran Pada Anak Itu Bisa Kita Tanamkan Di Dalam Kepalanya Itu Ditanam Dengan Chip Itu Bisa Mendengar Lagi Kemudian Ada Gangguan Misalnya Yang Paling Sering Misalnya Ada Gangguan Sleep Disorder Atau Misalnya Yang Nyonsewu Yang Punya Berat Badan Yang OBS Itu Kadang Ada Fase Berhenti Sejenak Pada Waktu Tidur Itu Sangat Berbahaya Itu Fakor Resiko Untuk Terjadinya Stroke Itu Bisa Kita Kerjakan Operasinya Untuk Menghindari Bagaimana Biar Kita Tidak Mati Sesaat Di Dalam Tidur Kita Itu Sudah Ada Operasinya Di Rumah Sakit Tetapi Hal-hal Seperti Ini Belum Kita Glorifikasi Nah Itu Kalau Kita Glorifikasi Kita Tata Dengan Baik Insyaallah RSND Bisa Menjadi Rumah Sakit Yang Maju Yang Unggul Menjadi Pilihan Utama Untuk Pelayanan Pengobatan Di Semarang Sehingga Itu tadi Bahwa Kerja Keras Dari Teman Teman Tenaga Medis Itu Akan Menghasilkan Revenue Untuk 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 Baik Masih Ada Waktu 5 Menit Untuk Propagung Dan Proptor H Terima kasih Pak Moderator Alhamdulillah Kami Fakultas Teknik Punya Pengalaman Kerjasama Dengan Fakultas Kedokteran Terkait Dengan Robotik Terkait Dengan Tribologi Dan Sebagainya Alhamdulillah Juga Saat ini Sudah Mulai Dilirik Oleh Para Industrinya Dan Memang Untuk Tangan Robot Itu Biasamo Memang Tidak Mudah Untuk Kita Bisa Produksi Secara Masal Bagaimana Tanggapan Prof. Toha Dan Harapannya Untuk Bisa Nantinya Produk-produk Yang Premium Ini Bisa Kita Lakukan Karena Kemarin Kami Baru Saja Mendapatkan Kunjungan Rumah Sakit Darmais Jakarta Dimana Mereka Sekarang Sudah Cita-cita Prof. Tohar Artinya Bagaimana Kita Bisa Mengembangkan Lagi Kerjasama Antara Fakultas Ini Terkait Dengan Hal Itu Di Atas Terima Terima Kasih Prof. Agung Memang Kerjasama Timnya Prof. Agung Dengan Fakultas Kedokteran Itu Luar Biasa Salah Satu Contohnya Adalah Pada Waktu Pandemi Itu Yang Direzimikan Oleh Pak Dekan Itu Ada Robot Yang Bisa Mengantarkan Makanan Robot Yang Bisa Mengantarkan Obat Untuk Penderita Yang Pada Waktu Itu Dirawat Dengan Keterbatasan Dimana Sumber Daya Manusia Tidak Bisa Menjangkau Kesana Karena Apa Namanya Kemungkinan Untuk Terkontaminasi Atau Tular Dari COVID-19 Nah Kedepannya Bahwa Pengembangan Pengembangan Riset Yang Lebih Terintegratif Lebih Menuju Ke pasar Atau Marketable Itu Perlu kita Kembangkan Jadi Seperti Tangan Robotik Kemudian Biomess Dan Penelitian-penelitian Yang lain Itu Yang Menjadi Kuncinya Adalah Bagaimana Saling Saling Mengkoneksikan Antara Keinginan Atau Kebutuhan Dari Tenaga Medis Dan Kemampuan Apa Yang Dimiliki Oleh Teman-teman Dari Teknik Sebagai Contoh Pada Pada Waktu Kita Pertama Kali Kita Mau Mengembangkan Biomess Atau Apa namanya Implan Untuk Manusia Itu Awalnya Kita Selalu Menggunakan Produk Dari Luar Produk Dari Saat Ini Kita Banyak Menggunakan Produk-produk Yang Dari Teman Kita Tetangga Di Selatan Sana Kedepannya Kedepannya Dengan Apa Yang Sudah Kita Pahamkan Dengan Timnya Dari Teknik Harapannya Penelitian-penelitian Kedepan Dengan Sumber Daya Kelautan Yang Kita Miliki Yang Begitu Berlimpah Itu Kita Bisa Menghadirkan Produk-produk Yang Bisa Bermanfaat Untuk Masyarakat Produk-produk Yang Bisa Dimanfaatkan Untuk Kemaslahatan Umat Jadi Saling Mengkoneksikan Antara Kebutuhan Dan Keahlian Ini Sangat Penting Terima Kasih Silahkan Mari Kita Lanjutkan Insyaallah Kejasama Antara Fakultas Dan Semoga Kita Bisa Berkolaborasi Tepuk tangan Lakis Bapak Ibu Dan Para Hadirin Memang Sulit Mencari Rektor Yang Amanah Kenapa Sulit Karena Ada Tiga Sehingga Mesti Dipilih Satu Rektor Hebat Untuk Undip Sangat Hebat Waktu Selanjutnya Adalah Break Dulu Bapak Ibu Sekalian Sekitar 6 Menit Terima Sari Raktor Menurut Tolong Ayo 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 Terima kasih. 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 akhlakul karimah. Mudah-mudahan apa yang bisa kita cita-citakan, kita bisa lakukan, dapat rindu dari Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah, Bapak-Ibu, para hadir yang berbahagia. Sekarang, Prof. Agung Wibowo, silakan untuk menyampaikan closing statement. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allah mahasulullah, saya adalah Muhammad. Muhammad. Teman-teman, kita bersyukur dengan Allah SWT. Fabi'ai'ala, irobikumat, tukadibat, nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan. Alhamdulillah. On turn on, ya Allah, diberi kesempatan sampai di titik ini. Terima kasih. On turn on, Pak Rektor, peserta jajarannya dan seluruh pimpinan Universitas Bendokoro, adik-adik mahasiswa, yang telah memberikan atmosfer yang sangat positif sehingga kami semua bisa berprestasi sampai di titik ini. Saya pribadi, Muhammad Agung Wibowo, Go Global Good Governance mencapai kemandirian. Itu adalah salah satu visi dan tagline-nya. Sekali lagi bahwa kesuksesan undip adalah sinergitas dan kolaborasi semua pihak. Terima kasih, Pak Rektor. jajarannya yang telah meletakkan fondasi-fondasi yang sangat kuat. dan semoga Allah SWT meridoinya menjadikan undip menjadi lebih berprestasi. Undip menjadi lebih sejahtera. Dan semoga menjadi amal ibadah kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undip. Jaya. tepuk tangan sekali lagi untuk yang akan kita dapatkan itu sudah tertulis di Loh Mahfud. siapapun yang terpilih semua punya niat yang baik untuk undip. Dan prinsipnya bahwa kolaborasi, saling bekerja sama, tidak ada kemenangan pribadi, tapi ini adalah kemenangan undip. Menuju undip yang lebih mandiri, produktif, dan unggul. Semoga Allah meridoi usaha kita untuk mencapai cita-cita kita yang mulia ini. Bilahi taufiq walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Tepuk tangan untuk Prok Toha. Tidak ada kemenangan apapun. Yang ada adalah kemenangan undip. 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 Baik Bapak Ibu, para hadirin yang saya hormati, saya akan menyapa tamu sangat istimewa kita, yaitu Menteri Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, karena Promnasir itu Menteri yang tidak pernah diganti, karena namanya sudah tidak ada lagi nama kementerian itu. Mohon berdiri, Direktur Sumberdaya dari Dikti, Bapak Sofran. Tepuk tangan untuk Sofran. Beliau adalah utusan Menteri yang akan mewakili dalam pirek bersama anggota MVA. Bapak Ibu, para hadirin yang kami hormati, telah kita dengar paparan, visi-misi, dan juga debat dari ketiga calon rektor yang sudah Bapak Ibu lihat bersama-sama. Harapannya adalah siapapun yang akan menjadi rektor, betul-betul rektor undip, rektor yang amanah, rektor yang hebat, rektor yang hebat, untuk undip lebih hebat. Ada pantun ini Bapak Ibu sekalian, ya, tolong dicakepin. kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita bertemu kembali. Itu satu, ada dua. Padi habis tinggal jerami, bakar dulu hingga bersih. rupanya debat sampai di sini. Cukup sekian, terima kasih. Sebelum saya tutup, mari kita gaungkan pekek-pekek atau jargon undip. Pak rektor, saya sudah lebih kuat dari Pak rektor. Yaitu apa? Undip Bapak Ibu Jaya, undip Bapak Ibu Sejahtera, undip, 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 jaya, jaya, sejahtera. Siap ya, promimbang ya. Warga undip kita. Undip, jaya, undip, 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 jaya, jaya, sejahtera. Bila itu, Fik Bapak Ibu Daya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih moderator dan juga para calon rektor. Hadirin sekali lagi mohon tepuk tangan untuk moderator dan ketiga calon rektor Universitas Sipon Goro. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduk. hadirin yang kami hormati melanjutkan acara selanjutnya, hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu bagimu negeri. Terima kasih. 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 Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, yang dalam hal ini dibuakil oleh Bapak Direktur Sumberdaya, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Bapak Dr. Mohd Sofwan Effendi, dan yang saya hormati para anggota MBA yang hadir pada pagi hari ini sampai siang, dan yang saya hormati juga para calon rektor, yang penting calon rektor kita yang sangat top semuanya. Dan yang saya hormati para dekan, para guru besar, para pimpinan di lingkungan undikas di Pongoro, dalam sesi ini debat calon rektor sudah selesai. Rasanya para stakeholder yang ada di undip sudah mendengarkan, sudah tahu arah ke depan pada apa yang disampaikan oleh para calon rektor yang hebat-hebat ini. Dan semuanya adalah hanya satu untuk undip masa depan. Undip harus makin maju, makin jaya. Tantangan undip masa depan masih jauh lebih berat. Bagaimana menghadapi persaingan global? Bagaimana kita harus berkompetisi di kelas dunia? Mohon izin, ini saya sampaikan pengalaman masa lalu saya dalam mengikut kementerian, ternyata di Indonesia yang tadinya sama sekali tidak pernah bisa masuk dalam rangking publikasi di dunia, di Asia Tenggara, yaitu selalu nomor empat sepanjang tahun sejak tahun 2014 sampai dan sebelumnya. Tapi sejak tahun 2017 ternyata Indonesia nomor satu di Asia Tenggara, ini yang luar biasa. Dan sekarang berkembang terus, Alhamdulillah bagian baik. Ini harapan saya bisa akan muncul. Bagaimana undip ke depan? We are not the first, but the best. Kami bukan nomor satu, tapi kami adalah yang terbaik. Nah, bagaimana kita menghadapi global competition yang sangat hebat ini pada saat sekarang? Jangan sampai ada satu artikel yang cukup menarik, the death of university, matinya suatu perguan tinggi. Di mana perguan tinggi yang tidak beradaptasi dengan lingkungan, dengan perkembangan teknologi, maka perguan tinggi akan mati dengan sendirinya. Ini yang terjadi sekarang ini. Jangan sampai kampus masa depan menjadi kampus, menjadi museum. Tapi bagaimana menciptakan para teknokrat-teknokrat, para saintis-saintis, para ilmuwan-ilmuwan yang dibangun dari undip, kita tumpukan pada calon rektor masa depan ini. Mudah-mudahan undip makin maju, makin jaya. Kami atas nama pimpinan, Pak Jeliswali Amanat. Pada sesi kali ini, kita ingin menutup acara ini. Sebelumnya saya mengucapkan semua yang ada ini, terima kasih atas dukungannya, khususnya pada panitia. Panitia yang bekerja hari-hari yang dalam ini untuk menyiapkan agar debat calon rektor ini bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillah bisa berjalan pada saat ini dengan baik dan semua bisa dilaksanakan secara bersama. Dan rasanya saya melihat adem, adem, tenang, dan semua bersahabat. Karena para calon rektor kita adalah hanya satu yang pimpinan adalah mikir untuk undip masa depan. Itu saja, terima kasih. Sebelum mengakhiri, tadi Pak Moderator juga membuat pantun. Saya juga akan membuat pantun juga mengakhiri. Dadaan juga ini, nanti saya harus nulis ini gimana. Ini jangan sampai kalah ini saya bilang, berpantun. Karena untuk menutup acara ini, ke Kota Baru naik perahu, pulangnya naik dilman, wahai bapak-bapak dan ibu-ibu, kesalahan mohon dimaafkan. Matahari terbit dari timur, awan terbang membumbung tinggi, tidak ada yang tahu kapanpun batasan umur. Semoga kita dapat bertemu lagi di lima tahun yang akan datang nanti. Terima kasih dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim debat calon rektor Universitas Diponegoro periode 2024-2029 secara resmi saya tutup. Akhir kalam, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian debat calon rektor Universitas Diponegoro masa jabatan 2024-2029. Pada hari ini selasa 20 Juni 2023, bertempat di gedung Profesor Sudarto SH. Para calon rektor dan juga bapak-ibu hadirin yang kami hormati, kami informasikan kembali, bahwa setelah ini acarakan kami istirahatkan sejenak, untuk ISOMA dan nanti pada pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, Majelis Wali Amanat akan melaksanakan rapat tertutup Majelis Wali Amanat yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses penghitungan suara yang akan ditayangkan secara live streaming yang bisa disaksikan oleh seluruh hadirin. Untuk itu sembari menunggu penghitungan suara dilakukan, kami persilahkan kepada bapak-ibu hadirin untuk menikmati hidangan makan siang yang telah disediakan diiringi hiburan solo organ. Kami mengundang pula bapak-ibu apabila ingin menyumbangkan suara emasnya, kami persilahkan untuk nanti bisa diiringi oleh hiburan solo organ. Demikian yang dapat kami sampaikan sampai bertemu kembali dalam proses penghitungan suara nanti dan selanjutnya bapak-ibu dipersilahkan menikmati hidangan makan siang yang telah disediakan. Terima kasih. Terima kasih.